Ketika Su Fang bergabung dengan grup, dia dengan cepat mengetahui identitas dan latar belakang empat orang lainnya. Dao Master terkuat dan paling kejam, Huang Jiangpeng, adalah seorang kultifator keliling dari Heaven for Saken Wilderness. Baik itu di dunia mistik domain Dewa Jiuxuan, Dao Master dianggap ahli yang kuat. Huang Jiangpeng cukup terkenal di Heaven for Saken Wilderness. Selain mengolah tubuh darah merah, dia memiliki tujuan lain untuk memasuki lembah darah. Dia ingin berteman dengan murid-murid dari berbagai vaksi Dongsuan dan kemudian mencari cara untuk bergabung dengan mereka. Sulit bagi para penggarap keliling untuk bertahan hidup di Heaven for Saken Wilderness. Sebenarnya ada banyak kultifator seperti Huang Jiangpeng yang ingin naik ke vaksi utama. Identitas Tuan Mudawudau sungguh luar biasa. Dia adalah putra dari Master Sekte Daoles. Tidak heran dia begitu sombong. Kultifator wanita cantik bernama Zhongdiun. Dia mengaku berasal dari Sekte Kecil di Dongsuan. Dia masih muda, cantik, dan memiliki basis budidaya Daol Lord tingkat menengah. Dia jelas bukan seorang kultifator biasa. Kultifator dari kota biru kuno, Gao Tianlei, adalah orang yang sederhana dan jujur. Tujuannya datang ke lembah darah tidak sama dengan para penggarap lainnya. Karena dia adalah keturunan seorang kultifator tingkat rendah dari alam semesta, dia terlahir sebagai budak surga yang ditinggalkan, seorang budak tanpa kebebasan. Selama dia bisa mendapatkan gelar Jenderal Surgawi Pembantaian Darah di Lembah Darah, keluarganya akan bebas. Kekuatan keempat orang ini sungguh luar biasa. Faktanya, para kultifator yang berlatih dalam uji coba ke sembilan lembah darah semuanya berstatus komandan pembantaian darah bintang sembilan. Tidak ada orang yang sederhana. Sangat umum bagi para pembudidaya yang datang ke lembah darah untuk berlatih bekerja sama membunuh monster darah. Namun, Su Fang tahu betul bahwa jika dia benar-benar menghadapi bahaya yang mengancam nyawa, dia tidak dapat mengandalkan siapapun. Akan lebih baik jika dia tidak ditusuk dari belakang. Dengan kecerdasan Su Fang, dia dengan cepat mengetahui mengapa Huang Jiangpeng yang kejam begitu sopan padanya. Basis budidaya Su Fang hanya berada di ranah dautrut atas, namun ia memiliki status sebagai komandan pembantaian darah bintang sembilan. Dengan kekuatannya, ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Di lembah darah, ada juga kultifator seperti Su Fang yang memiliki tingkat kultifasi rendah tetapi memiliki tubuh Dharma Iblis darah tingkat tinggi. Namun, para pembudidaya ini tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka ditemani oleh para penggarap yang kuat. Ketika mereka bertemu monster darah, para pembudidaya yang kuat akan menyerang dan membunuh mereka. Kemudian, mereka akan menyerap energi darah yang sangat buruk dan mengolah tubuh Dharma darah yang menyedihkan. Agar dia bisa didampingi oleh seorang ahli dalam pelatihannya, identitas seorang kultifator tersebut haruslah luar biasa. Kecuali beberapa murid yang sangat dihormati dari kekuatan besar, para kultifator biasa tidak akan pernah menerima perlakuan seperti itu. Namun, meskipun para kultifator yang mengandalkan bantuan yang kuat untuk mendapatkan pengalaman ini memiliki identitas yang luar biasa, mereka semua idiot. Bahkan jika mereka memiliki tubuh Dharma setan darah yang kuat, pencapaian mereka di masa depan akan sangat terbatas. Huang Jiangpeng jelas salah memahami Su Fang, mengira Su Fang adalah tipe kultifator yang sama. Dia berusaha untuk mencapai kekuatan besar, dan seorang kultifator dengan status bangsawan tetapi idiot adalah apa yang dia cari. Bagaimana mungkin dia tidak bersikap sopan kepada Su Fang? Sepanjang jalan, mereka bertemu lebih banyak monster darah. Untungnya, mereka tidak bertemu monster darah tangguh yang setingkat dengan kera berbulu merah sebelumnya. Lagipula, monster darah yang tangguh itu hanyalah minoritas. Mereka berlima telah bergabung dan membunuh banyak monster darah sepanjang jalan, dan keuntungan mereka bisa dikatakan cukup melimpah. Sebenarnya, yang mengerahkan kekuatan mereka terutama adalah Huang Jiangpeng, Gautian Lei, dan Sung Die Yun. Tuan muda-udau jarang bergerak, sedangkan Su Fang bahkan tidak punya satu kesempatan pun untuk bergerak. Bukan karena dia tidak mau bergerak, dia juga tidak sengaja menyembunyikan kekuatannya. Itu karena dia selalu dihentikan oleh Huang Jiangpeng yang ingin menjelatnya. Su Fang kebetulan belum pulih, jadi dia senang bisa bebas. Namun, ketika energi darah yang sangat buruk itu didistribusikan, bagian Su Fang tidak akan berkurang sama sekali. Yang lain tidak mengatakan apa-apa, tapi Tuan muda-udau agak tidak senang. Pada awalnya, dia takut dengan identitas Su Fang yang tidak ada, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Namun, pada akhirnya, dia benar-benar tidak dapat menahan diri dan mulai mengejek dan mengejek Su Fang. Sekitar 100 tahun kemudian. Kali ini, mereka berlima bertemu dengan seekor piton darah berwajah manusia yang sangat tangguh, dan kekuatannya sebanding dengan puncak di bawah alam Daolord. Sama seperti sebelumnya, Su Fang masih tidak bergerak, sedangkan empat lainnya menghabiskan banyak kekuatan dan bergabung untuk melukai piton darah berwajah manusia setelah pertempuran sengit yang mengguncang langit dan bumi. Pada akhirnya, Tuan muda-udau menggunakan suan bau hitam, dan ia meledak dengan kekuatan yang mengejutkan hingga menghancurkan kepala piton darah berwajah manusia dan akhirnya membunuhnya. Semuanya menghabiskan kekuatan yang sangat besar untuk membunuh piton darah berwajah manusia ini. Terutama Gautian Lei, darah beracun korosif yang disemprotkan oleh piton darah berwajah manusia di lengan kanannya praktis menyebabkan dia tidak bisa menjaga lengannya tetap utuh. Racun yang disemprotkan oleh piton darah berwajah manusia mengandung kekuatan yang menghancurkan vitalitas, dan luka yang ditimbulkannya pada tubuh sangat sulit disembuhkan dengan darah vital. Meski luka Gautian Lei tidak bisa dianggap sebagai luka berat, namun sama sekali tidak ringan. Namun, keuntungan mereka sangat melimpah. Setelah piton darah berwajah manusia terbunuh, tubuhnya dengan cepat roboh dan berubah menjadi kabut darah yang menutupi area seluas 3 meter, dan seluruhnya dipenuhi dengan energi darah murni yang sangat buruk. Ketika mereka membagikan energi darah yang sangat buruk itu, Tuan Mudawudau tiba-tiba berkata, Sayalah yang membunuh ular piton darah ini. Kekuatan Saudara Huang adalah yang terkuat, dan dia juga berkontribusi paling besar. Jadi, Saudara Huang dan saya masing-masing memperoleh 30 persen dari energi darah yang sangat buruk. Adapun sisanya, Nona Muda Zong Buyun memperoleh 2 persen, Gautian Lei dan Su Zhentian masing-masing memperoleh 1 persen. Mata Gautian Lei menunjukkan kemarahan, namun dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Alis Su Fang menyatu, dan dia berkata dengan santai, Saya tidak berkontribusi, jadi saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan meskipun saya tidak memperoleh 1 persen. Cedera Gautian Lei agak berat, jadi mengapa dia hanya memperoleh 1 persen sedangkan Tuan Mudawudau memperoleh 3 persen seperti Saudara Huang. Tuan Mudawudau memandang ke arah Gautian Lei dan berkata dengan nada meremehkan, itu karena dia berasal dari klan budak yang terlantar di surga. Gautian Lei mengepalkan tangannya, dan pembulu darah di dahinya menonjol. Luka di lengan kanannya mulai kambuh, dan racunnya menggerogoti dagingnya, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Su Fang mencibir, Gautian Lei berkontribusi paling besar dan terluka. Hanya karena dia berasal dari klan budak yang terbengkalai surga, dia mendapat lebih sedikit manfaat. Hanya karena kamu berasal dari sekte Daoles, kamu mendapatkan lebih banyak manfaat. Tuan Mudawudau berkata dengan nada mendominasi, itu benar. Su Fang berkata dengan tegas, alasan yang sangat berlebihan. Aku, Su Zen Tian, tidak akan pernah menyetujui ketidakadilan seperti itu. Tuan Mudawudau menatap Su Fang. Kamu berencana menyinggung Tuan Muda ini hanya karena klan budak yang terlantar di surga. Su Fang berkata dengan suara nyaring, menurutku, kau berasal dari sekte Daoles, dan kau tidak lebih mulia dari para kultifator biasa. Meskipun Gautian Lei berasal dari klan budak yang tertinggal di surga, dia tidak lebih rendah dari siapapun. Gautian Lei memandang Su Fang dengan heran. Keterkejutan dan keterkejutan muncul di kedalaman matanya, dan itu segera berubah menjadi rasa terima kasih. Zong Die Yun memandang Su Fang dengan heran, lalu diam-diam mengangguk. Huang Jiangpeng buru-buru berkata, Bagaimana kalau begini? Mari kita membagi kidarah secara merata, dan kita tidak akan saling menyakiti. Bagaimana menurutmu? Zong Die Yun mengangguk dan berkata, Ya, karena kita berlima telah bergabung, tentu saja kita harus membagi keuntungan secara merata. Tuan Mudawudawa mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Huang Jiangpeng mengeluarkan lima botol batu Giyok dan mengumpulkan kidarah yang diubah oleh blut piton berwajah manusia. Setelah menyegel botol Giyok, dia membaginya secara merata. Kidarah yang terkumpul bisa disegel untuk jangka waktu tertentu, tapi tidak bisa terlalu lama, dan tidak bisa dikeluarkan dari lembah darah. Oleh karena itu, mereka berlima menemukan tempat terdekat dan membuka gua tempat tinggal sementara untuk menyerapki darah dan mengolah tubuh dharma mereka. Su Fang menemukan batu mirip bukit jauh dari mereka berempat dan membuka gua tempat tinggal dengan pedang terbang. Saat dia duduk bersila di kediaman gua, suara jelas Zong Die Yun datang dari luar batas gua, Tuan Mudasu, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Bisakah kita berbicara di kediaman gua Anda? Mengapa Zong Die Yun mencariku? Su Fang kaget dan segera membuat segel untuk membuka batas gua. Zong Die Yun melewati formasi dan menyapu kediaman gua dengan cahaya ilahi. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Mudasu benar-benar orang yang saleh. Bagi Gautian Lei, Anda bahkan tidak peduli dengan Tuan Mudawudau. Tapi Tuan Mudasu, Anda harus berhati-hati. Identitas Tuan Mudawudau bukanlah hal yang sepele, dan dia berpikiran sempit. Setelah meninggalkan lembah darah, Anda harus berhati-hati terhadap balas dendamnya. Su Fang tersenyum tipis. Zong Die Yun melanjutkan, Saya pikir dengan identitas Tuan Mudasu, Anda tidak perlu takut pada Tuan Mudawudau. Tindakan saya tidak berguna. Su Fang berkata, Nona Zong, Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Anda tidak perlu bertele-tele untuk mendapatkan informasi dari saya. Zong Die Yun tersipu saat Su Fang langsung menunjukkan niatnya. Dia segera berkata dengan serius, Tuan Mudasu benar-benar berwawasan luas. Saya datang ke sini untuk meminta bantuan Tuan Mudasu. Membantu. Su Fang terkejut dan berkata dengan lemah, Saya tidak memiliki banyak hubungan dengan Nona Zong. Bukankah terlalu lancang jika Nona Zong tiba-tiba meminta bantuan saya? Zong Die Yun berkata sambil tersenyum, Tuan Mudasu benar-benar orang yang lugas. Kalau begitu saya akan langsung ke pokok permasalahan. Sebenarnya, saya ingin bergabung dengan Tuan Mudasu untuk mencari harta karun di lembah darah. Mencari harta karun, Su Fang terkekeh, ada monster darah di mana-mana di lembah darah. Dari mana harta karun itu berasal? Tuan Mudasu, Anda salah. Lembah darah dimurnikan dari tubuh ahli tertinggi suku asing. Tidak hanya menghasilkan semua jenis monster darah, tetapi juga menghasilkan beberapa harta yang tidak dimiliki dunia luar. Hanya saja hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Apakah memang ada hal seperti itu? Su Fang sepertinya tidak tertarik. Lelucon yang luar biasa. Dia sekarang memiliki enam tubuh surgawi Dao Sen ekstrim, yang setara dengan memiliki gunung harta karun. Mengapa dia tertarik pada harta karun di lembah darah? Selain itu, tujuannya memasuki lembah darah adalah jenderal ilahi dari pembantaian berdarah dan bahkan gelar master ilahi dari pembantaian berdarah. Tentu saja, dia tidak akan terganggu dengan mencari harta karun. Zong Diyun menatap Su Fang, Tuan Mudasu, apakah Anda tidak tertarik dengan teratai darah pelangi? Saya ingat Tuan Mudasu menyebutkan teratai darah pelangi kepada Huang Jiangpeng sebelumnya. Saya rasa Tuan Mudasu menyebut teratai darah pelangi bukan karena penasaran, bukan. Teratai darah pelangi. Jantung Su Fang berdetak kencang dan ada kilatan cahaya di matanya. Di antara benda spiritual yang diperlukan untuk memelihara inti jalur surga hamil, ada benda spiritual bernama teratai darah pelangi yang hilang. Namun, di kota Udao, Su Fang menanyakan hampir semua kamar dagang tetapi tidak menemukan informasi apapun tentang teratai darah pelangi. Dia bahkan belum pernah mendengarnya. Setelah bergabung dengan tim pelatihan, Su Fang melihat bahwa Huang Jiangpeng berpengetahuan luas. Oleh karena itu, dia dengan sengaja bertanya kepada Huang Jiangpeng tentang benda spiritual yang hilang untuk memelihara inti jalur surga hamil. Teratai darah pelangi adalah salah satunya. Huang Jiangpeng juga tidak mengerti. Dia tidak menyangka harta karun yang disebutkan Song Diyun adalah teratai darah pelangi dan kebetulan berada di lembah darah. Dia tidak sabar untuk bertanya, ada teratai darah pelangi di lembah darah. 2.692 Su Fang tentu saja tidak akan mudah mempercayai apa yang dikatakan Song Diyun. Setelah itu, dia mengajukan pertanyaan. Lembah darah telah ada selama bertahun-tahun, dan tak terhitung banyaknya kultifator yang telah mengeraskan diri di dalamnya. Mengapa mereka tidak menyadari adanya teratai darah pelangi? Itu karena teratai darah pelangi sangat berbahaya, dan hanya ahli di puncak alam daulort atas yang bisa tetap aman setelah memasukinya. Song Diyun menjelaskan. Ternyata teratai darah pelangi tidak hanya berbahaya, tetapi juga sangat tersembunyi, dan sangat sulit bagi para penggarap untuk menyadarinya. Bahkan jika para kultifator menyadarinya, mereka tidak akan bisa kembali begitu mereka memasuki area itu. Para kultifator yang menguasai diri mereka di level 9 biasanya berada di alam daulort atas atau alam daulort bawah, dan hanya ada sedikit kultifator dengan kekuatan lebih tinggi. Jadi, sampai saat ini belum ada seorang pun yang memperhatikan teratai darah pelangi, dan bahkan jika seseorang menyadarinya, orang itu akan binasa di dalamnya. Su Fang melanjutkan. Nona muda Song, bagaimana Anda tahu bahwa teratai darah pelangi ada di dalam lembah darah? Song Diyun berkata dengan lemah, ayahku pernah memasuki tempat itu dan cukup beruntung bisa melarikan diri. Namun, dia terluka parah, dan nyawanya tergantung pada seutas benang sekarang. Dia melihat teratai darah pelangi dengan kedua matanya sendiri. Su Fang masih khawatir. Mengapa kamu pergi ke Rainbow Blood Lotus? Tepatnya untuk teratai darah pelangi. Kamu juga melakukannya untuk Rainbow Blood Lotus. Berapa banyak teratai darah pelangi yang ada di sana? Hanya satu. Alis Su Fang terangkat. Hanya satu teratai darah pelangi. Apakah Anda berencana untuk berbagi Rainbow Blood Lotus dengan saya? Sebenarnya saya hanya menginginkan akar teratai darah pelangi. Dengan kata lain, akar teratai digunakan untuk memurnikan pil obat dan menyembuhkan ayah saya. Sedangkan bagi Anda, Anda mungkin mencari teratai darah pelangi untuk memelihara inti dao surgawi, jadi teratai darah pelangi sudah cukup. Tatapan Su Fang tiba-tiba menjadi tajam. Bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang mencari teratai darah pelangi untuk memelihara inti dao surgawi? Zong Diyun tersenyum dengan tenang. Teratai darah pelangi hanya berguna untuk memelihara inti dao surgawi yang hamil. Selain itu, saya mengolah alam semesta di dalam tubuh saya. Saat itu, ayah saya memasuki tempat itu untuk mencari teratai darah pelangi untuk saya dan terluka. Tentu saja, saya tahu tentang inti dao surgawi hamil. Jadi begitu, lalu di mana letak teratai darah pelangi di tingkat ke-9? Saat kita sampai di tempat itu, secara alami aku akan memberitahu Tuan Muda Su. Su Fang berpikir sejenak dan bertanya, saya masih tidak mengerti. Di antara kita, Huang Jiangpeng adalah yang terkuat. Mengapa Anda tidak mengundang dia untuk membantu? Ada juga bangsawan muda Wu Dao. Latar belakangnya luar biasa, jadi dia pasti memiliki suan bao yang tiada taraf. Apalagi dia sepertinya jatuh cinta padamu. Jika Anda memintanya untuk mengambil tindakan, dia akan dengan senang hati menurutinya. Zhong Buyun mendengus dan berkata, meskipun kekuatan Huang Jiangpeng luar biasa, dia pasti akan mati jika memasuki tempat itu. Terlebih lagi, orang ini kejam dan tanpa ampun. Bagaimana saya bisa merasa nyaman? Adapun bangsawan muda Wu Dao, dia juga seorang jenius yang luar biasa. Namun, di mataku, dia hanyalah seorang idiot. Lalu, dia menatap Su Fang. Karena Tuan Muda Su berani memasuki lembah darah untuk berlatih dan menjadi komandan pembunuh darah bintang 9 dan berani mengabaikan identitas bangsawan muda Wu Dao itu, pasti ada seorang ahli yang menemanimu. Seharusnya tidak sulit untuk masuk. Tempat di mana teratai darah pelangi berada. Jadi Tuan Muda Zhong ada di sini untuk ahli yang bersembunyi di sisiku. Haha, Su Fang terkekeh. Tentu saja, dia tidak akan menjelaskan apapun. Izinkan saya mempertimbangkan sejenak sebelum menjawab. Saya berharap Tuan Muda Su akan membalasnya sesegera mungkin. Momomomong, saya ingin mengingatkan Tuan Muda bahwa teratai darah pelangi hanya dapat ditemukan di dunia tempat tinggal ras asing. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, kemungkinannya besar. Mendapatkan Rainbow Blood Lotus akan menjadi tipis. Setelah Zhong Buyun selesai berbicara, dia meninggalkan gua tempat tinggal Su Fang karena malu. Untuk membantu Nona Surgawi mengolah inti Dao Surgawi yang hamil, aku harus mendapatkan teratai darah pelangi, apapun yang terjadi. Aku tidak tahu bahaya apa yang ada di tempat itu. Aku harus berhati-hati. Su Fang berpikir sejenak dan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia akan menyerap Blood Demon Qi untuk mengolah tubuh Blood Demon Dharma. Tanpa diduga, Gao Tianlei datang mengunjunginya lagi. Gao Tianlei adalah orang yang jujur. Dia sangat berterima kasih kepada Su Fang. Bukan hanya karena Su Fang membelanya, tetapi juga karena Su Fang tidak meremehkannya karena identitasnya. Melihat Gao Tianlei, Su Fang merasa mereka berada di perahu yang sama. Ambil ramuan ini dan pulihkan. Su Fang mengeluarkan 10 ramuan kelas menengah. Semuanya diberikan oleh Dao Zushi Suan. Itu adalah ramuan kuno yang khusus digunakan untuk penyembuhan dan detoksifikasi. Sayangnya kekuatan Gui-Gui saat ini tidak cukup untuk mendetoksifikasi racun Gao Tianlei. Kalau tidak, ramuan ini tidak perlu disiasiakan. Gao Tianlei terkejut dan senang. Dia sangat berterima kasih kepada Su Fang lagi. Selanjutnya, Su Fang menetap dan memasuki kondisi kultivasi. Melahap Blood Demon Ki secara sembarangan memungkinkan tubuh Blood Demon Dharma meningkat pesat. Pada saat yang sama, tubuh fisik Su Fang dan badan Dharma lainnya juga menelan ramuan tersebut dan bergabung dengan benda spiritual serta pikiran dari 6 badan Dharma orang suci Dao Extreme. Tidak hanya kultivasi mereka yang meningkat, tetapi kekuatan badan Dharma lainnya juga meningkat pesat. Terutama badan Dharma hitam dan kuning. Karena sangat mirip dengan 6 tubuh Dharma orang suci Dao Extreme, ia menyerap 6 benda spiritual di dalam tubuh Dharma dan bergabung dengan sajak Daois kekuatan Dharma di tubuh Dharma. Kecepatan peningkatannya adalah yang paling mengejutkan. Sekitar 1000 tahun kemudian, mereka berlima mengakhiri budidaya mereka dan terus bergerak lebih jauh ke lembah darah. Setelah melewati lingkungan keras lembah darah dan membunuh iblis darah, kelima badan Dharma iblis darah mereka terus meningkat. Namun, masih ada kesenjangan besar antara Komandan Blood Demon dan Jenderal Dewa Blood Demon. Pada hari ini, mereka berlima sampai di sebuah danau. Tentu saja, itu bukanlah danau biasa. Danau itu dipenuhi darah yang seperti darah segar. Itu terus-menerus menggelembung dan memancarkan kidarah dan kisetan darah yang kuat dan jahat. Danau itu lebarnya seribu kaki. Biasanya, mereka berlima bisa dengan mudah terbang melintasinya dengan budidaya mereka. Namun, di dalam danau, ada Blood Demon yang terlihat seperti badak. Namun, ukurannya seratus kali lebih besar dari badak biasa. Ia melayang di danau darah dan punggungnya yang terbuka seperti gunung. Hati-hati, sulit menghadapi Blood Demon ini bahkan jika kita bergabung. Huang Jiangpeng mengingatkan mereka saat dia mencoba mengendalikan pedang terbang kelas menengah untuk terbang di atas danau. Mengaum. Badak setan darah membuka mulutnya dan menghisap. Kekuatan melahap langsung menyelimuti langit di atas danau. Pedang terbang kelas menengah terbang tak terkendali ke dalam mulut badak setan darah. Retakan, 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 suan bau kelas menengah digigit oleh badak setan darah dan ditelan ke dalam perutnya. Ekspresi Huang Jiangpeng dan yang lainnya sedikit berubah. Tuan Mudawudao memandang Su Fang dan mencibir. Dulu, kamilah yang melakukan pekerjaan itu. Ada yang sedang menikmati hasil kerja kami. Sekarang, saatnya dia yang melakukan pekerjaan itu. Huang Jiangpeng dan Zhong Dianyun mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Mereka ingin menguji kekuatan Su Fang yang sebenarnya dan melihat ahli seperti apa yang bersembunyi di sekitar Su Fang. Tentu saja, mereka tidak akan menghentikan Tuan Mudawudao sekarang. Gao Tianlei berteriak dengan marah. Iblis darah itu sangat kuat. Kamu meminta Tuan Mudasu untuk menghadapinya. Kamu mengirimnya ke kematiannya. Kamu sudah keterlaluan. Tuan Mudawudao berkata dengan nada mendominasi. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Jika kamu berani bersikap sombong lagi, aku akan membunuh keluargamu saat kita keluar dari lembah darah. Gao Tianlei segera terdiam karena takut dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Tuan Mudawudao memandang Su Fang dengan provokatif. Tuan Mudasu, Anda tidak akan hanya duduk santai dan menikmati hasil kerja orang lain, bukan? Kalau begitu serahkan padaku kali ini. Su Fang tersenyum santai. Dia mengamati sekeliling dengan penglihatan sempurna dan kemudian perlahan terbang menuju badak setan darah. Memekik. Su Fang mengaktifkan pedang penghukum jahat yang sejati dengan seni pedang esensi pengembalian. Pedang ki yang sangat panas dan sangat tajam menyapu badak setan darah yang mengambang di danau. Pertahanan badak setan darah sangat menakjubkan. Pedang penghukum jahat yang sejati milik Su Fang dengan seni pedang esensi yang kembali tidak mampu mematahkan pertahanannya. Sebaliknya, hal itu membuat marah badak setan darah. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Kekuatan melahap langsung menyelimuti Su Fang. Ledakan. Ledakan. Flaming Trider Boots milik Su Fang menyala dengan api dan meletus dengan kekuatan dorong yang kuat, mendorong Su Fang untuk melepaskan diri dari belenggu dan menembak ke depan. Badak setan darah melompat dari danau darah dan mengejar Su Fang sambil menginjak gelombang darah. Tidak bagus. Si idiot itu telah memancing Blood Demon ke pantai. Lari. Ekspresi Tuan Muda Wudau tiba-tiba berubah dan dia menggunakan skill gerakannya untuk melarikan diri. Namun, Su Fang mengubah arahnya dan menggunakan kecepatan luar biasa Flaming Trider Boots untuk memikat badak setan darah ke lembah pegunungan yang jauhnya ribuan mil dan menghilang tanpa jejak. Tuan Muda Su dalam bahaya. Ayo kita selamatkan dia. Gao Tianlei terbang tanpa ragu-ragu. Huang Jiangpeng dan Zhong Diun juga mengikuti dari kejauhan. Mereka ingin melihat latar belakang Su Fang dan sengaja tertinggal. Tuan Muda Wudau melihat badak setan darah dibujuk oleh Su Fang dan berhenti berlari. Setelah ragu-ragu sejenak, Tuan Muda Wudau juga terbang menuju lembah pegunungan. Namun, dia selalu menjaga jarak untuk mencegah badak setan darah kembali setelah membunuh Su Fang. Gao Tianlei bergegas ke lembah pegunungan. Pertama, dia melihat Su Fang berdiri di udara. Kemudian, dia melihat ada lubang besar di dasar lembah pegunungan. Itu sebenarnya disebabkan oleh kemampuan ilahi. Materi di lembah darah sangat kuat. Untuk bisa membuat lubang sebesar itu, setidaknya dia adalah ahli Daolord. Terlebih lagi, dia bukanlah Daolord biasa. Tubuh besar badak setan darah telah hancur berkeping-keping. Itu terus-menerus runtuh dan berubah menjadi blood demon ki. Gao Tianlei menatap Su Fang, tercengang. Dia tidak tahu apakah ahli tersembunyi Su Fang atau Su Fang sendiri yang melakukannya. Su Fanglah yang mampu membunuh badak setan darah yang kuat dengan menggabungkan kekuatan Suan Tian Cheng dan ahli lainnya dengan tubuh Suan Huang Dharma miliknya. Setelah mengolah tubuh Dharma Suan Huang, Su Fang tidak hanya memiliki enam kekuatan ilahi agung tetapi juga kemampuan sebelumnya dari pagoda enam jalan Suan Huang yang memungkinkan dia untuk menyusupkan kekuatan bawahannya ke dalam tubuh dharmanya. Dengan cara ini, Su Fang memiliki kekuatan yang kuat untuk dengan mudah membunuh Daolord biasa di alam atas kebenaran Dao. Tubuh Suan Huang Dharma sangat kuat. Kill 11. Su Fang mengeluarkan botol giyok yang khusus digunakan untuk mengumpulkan blood demon ki dan mengumpulkan semuanya. Badak setan darah badak setan darah badak setan darah sangat agung. Itu lebih dari sepuluh kali lebih banyak daripada blood piton berwajah manusia yang dia bunuh sebelumnya. Eh, apa itu? 2693. Aliran kidarah murni mengalir ke tubuhnya dari telapak tangannya, menyebabkan tubuh Dharma setan darah bergetar. Jubah merah darah di tubuh Dharma setan darah beriak, dan pola sembilan bintang hitam di atasnya juga bergetar. Ini mengandung kidarah dalam jumlah yang sangat mengejutkan. Ini sepuluh kali lebih agung dan bermutu tinggi daripada kidarah monster darah badak. Mungkinkah ini batu setan darah? Su Fang terkejut sekaligus gembira. Dia memperkirakan kristal berwarna merah darah ini cukup untuk meningkatkan tubuh Dharma setan darahnya. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi jenderal pembunuh darah, dia tidak akan jauh dari itu. Batu darah iblis, Tuan Mudasu, keberuntunganmu benar-benar menantang surga. Kamu benar-benar mendapatkan batu darah iblis. Gao Tianlei menatap kristal berwarna merah darah di tangan Su Fang seperti serigala lapar yang menatap sepotong daging berlemak. Batu setan darah Huang Jiangpeng dan Zhong Buyun, yang baru saja memasuki kol, memandang Su Fang dengan mata penuh semangat. Mata dalam Huang Jiangpeng penuh dengan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Namun, ketika dia melihat lubang besar di tanah, dia langsung tersentak, dan keserakahan di hatinya menghilang. Zhong Buyun juga kaget. Mereka sekarang yakin bahwa Su Fang pastilah murid dari kekuatan besar. Ada ahli yang bersembunyi membunuh monster darah itu untuknya. Jika tidak, dengan basis budidaya Su Fang, bagaimana dia bisa membunuh monster darah badak yang sebanding dengan Dao Master? Tuan Mudawudao juga terbang ke dalam tiang dan berteriak, saya tidak ingin kidarah membunuh monster darah ini. Saya hanya menginginkan batu setan darah itu. Su Fang menutup telinga terhadapnya. Dia menyegel batu setan darah dan menyerapnya ke dalam istana Jiuksuan Dao. Batu setan darah ini mengandung kidarah yang murni dan bermutu tinggi. Dia bahkan tidak berencana menggunakannya sendiri. Dia memutuskan untuk memberikannya kepada Lao untuk diintegrasikan. Lao berasal dari klan Asura Ilahi, klan yang terlahir untuk membunuh. Hukum telah terintegrasi dengan buah dosa dan melahap esensi darah banyak ahli, serta benda-benda spiritual yang mengandung kidarah kehidupan. Saat ini, dia akan mencapai ketinggian melampaui alam semesta pangang. Jika dia menggunakan batu jahat darah ini sebagai sumber dewa, kekuatan Luo selanjutnya pasti akan luar biasa. Su Fang telah memikirkan tentang keluarga dan teman-temannya di Avatar Dao Surgawi. Dia telah memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan mereka dan melampaui alam semesta pancang sesegera mungkin. Jika tidak, begitu dewa jahat turun dan melahap sepenuhnya Avatar Dao Surgawi dari Dao Surgawi, itu berarti semua orang tidak akan bisa lolos dari kematian. Cara paling sederhana adalah membantu keluarga dan teman-temannya melampaui alam semesta pangang. Sekarang dia akhirnya mendapatkan batu jahat darah yang dapat membantu Lao, bagaimana dia bisa memberikannya. Bangsawan muda-udao menjadi marah, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, Su Zhentian, kamu berani mengabaikan bangsawan muda ini. Kamu ingin menggunakan monster darah untuk membunuhku, dan kamu menginginkan batu jahat darah. Apakah semua orang dari sekte tanpa jalan sama tidak tahu malunya dengan kamu? Su Fang mengejek. Aura mengerikan Tuan Muda Wudao melonjak saat dia bersiap menyerang Su Fang. Huang Jiangpeng tiba-tiba mengingatkannya, Tuan Muda Wudao, lihat ke bawah. Wudao bangsawan muda terkejut, dia melihat ke tanah dan tiba-tiba menghirup udara dingin. Aura mengerikan di wajahnya menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh keterkejutan dan kengerian. Su Fang mengeluarkan tiga botol batu giyok, yang menyegel tiga bagian aura amat buruk yang diperoleh dari membunuh monster darah badak. Dia melambaikan tangannya dan menyapukannya ke arah Huang Jiangpeng, Zhongdiun, dan Gao Tianlei. Hanya bangsawan muda Wudao yang tidak diberi bagian. Mereka bertiga terkejut dan gembira ketika mereka merasakan banyaknya aura amat buruk di dalam botol batu giyok. Bangsawan muda Wudao berkata dengan marah, Su Fang berkata dengan dingin, kamu mencoba menyakitiku. Melihat kita telah bekerja sama selama ini, aku tidak membunuhmu. Kamu masih menginginkan aura mengerikan itu. Bangsawan muda Wudao sangat marah hingga giginya berderit, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menyerang Su Fang. Namun, di dalam hatinya, ada aura pembunuh yang kuat melonjak. Dia berharap bisa melahap Su Fang hidup-hidup. Selanjutnya, mereka berempat membuka gua tempat tinggal di kol ini dan menyerap aura amat buruk. Adapun bangsawan muda Wudao, dia merasa bosan dan ditinggal sendirian dengan hati yang penuh kebencian. Tidak ada yang tahu ke mana dia pergi. Saat Su Fang sedang duduk bersila di kediaman gua, sebuah pikiran melewati batas dan berubah menjadi sosok zong diun. Bangsawan muda Su, apakah kamu sudah memikirkan tentang apa yang kita bicarakan sebelumnya? Su Fang menganggup dan berkata, saya bertekad untuk mendapatkan teratai darah tujuh warna. Tentu saja, saya tidak akan menolak. Tapi izinkan saya mengucapkan kata-kata buruknya terlebih dahulu. Jika Anda berniat menyembunyikan sesuatu atau ingin bangsawan muda memang orang yang lugas. Sepertinya masih ada harapan agar luka ayahku bisa disembuhkan. Ahli yang disembunyikan di sisi bangsawan muda bisa dengan mudah membunuh Guru Dao. Beraninya aku menyembunyikan apapun dari bangsawan muda, apalagi menggunakan bangsawan muda. Itu yang terbaik. Setelah mengakhiri percakapan dengan zong diun, Su Fang mengeluarkan botol giok dan mulai melahap aura mengerikan itu dengan aura mengerikannya. Tubuh aslinya dan avatar lainnya juga mulai berkembang. Tujuan utamanya adalah mengembangkan kitab suci jiuk suan tanpa batas untuk meningkatkan fondasi kultivasi. Dia juga gigi mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, solusi misterius surga, teknik dao hitam yang ekstrim, dan teknik serta kemampuan lainnya. Selain itu, Su Fang juga terus-menerus merenungkan inti sari waktu yang telah dia pahami dari pikiran Xu Xin Popo. Dia sangat ingin memiliki inti sari waktu. Sayangnya, time grid dao di alam semesta pancang benar-benar berbeda dari domain dewa jiuk suan. Itu adalah dao besar tingkat rendah dan kehilangan pengaruhnya di alam semesta pancang. Hal ini juga membuat kartu truf Su Fang yang kuat tidak dapat digunakan di domain dewa jiuk suan. Itu adalah teknik mediasi takdir. Seni nasib berputar surga dibangun di atas fondasi zaman waktu, seni menyusut kehidupan Tian Ji dan semangat ki Dharma Ungu. Itu adalah seni tertinggi yang diciptakan sendiri oleh Su Fang. Tanpa age of time, dia tidak bisa menggunakannya lagi. Sebelumnya, Xu Xin Popo mencoba menekan Su Fang dengan pikirannya. Pada akhirnya, pemikiran itu disegel oleh Su Fang. Su Fang memahami sajak daois pada waktu dao besar dalam pikirannya. Dia hampir tidak bisa menggunakan permukaan time grid dao. Jika aku bisa menekan Ling Xing Chen, aku pasti bisa mendapatkan teknik kultivasi tertinggi dan kemampuan ilahi dari tiga sekte misterius tertinggi. Su Fang sangat menantikan untuk bertemu Ling Xing Chen di lembah darah. Waktu berlalu. Tanpa disadari, 3000 tahun telah berlalu. Karena bloodfiendiski tak terbatas yang diperoleh dari membunuh monster darah badak, yang levelnya lebih tinggi daripada monster darah level rendah lainnya, dibutuhkan waktu lebih lama untuk menyerap bloodfiendiski-nya. Menyerap bloodfiendiski yang tak terbatas jelas bermanfaat bagi bloodfiendiski. Sembilan bintang hitam di jubah merah darah menjadi lebih gelap dan bersinar. Ki darah iblis yang mengejutkan melonjak ke dalam. Ki iblis darah tanpa batas juga melonjak di dalam Ki iblis darah. Mata Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh yang dahsyat. Diperkirakan dia bisa menghancurkan hati dan kehendak dao dari seorang kultivator kebenaran dao tingkat atas hanya dengan sekali pandang. Setelah menyelesaikan budidayanya, dia berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Huang Jiangpeng, Zhong Buyun, dan Gao Tianlei sudah menunggu di luar gua tempat tinggalnya. Tanpa tuan muda-udao, mereka berempat terus melakukan perjalanan bersama di lembah darah. Mereka memburu dan membunuh monster darah di mana-mana. Setelah mendapatkan bloodfiendiski, mereka terus berkultivasi di tempat. Mereka berempat juga menjadi lebih diam-diam. Mereka tidak lagi waspada satu sama lain seperti sebelumnya. Hanya Su Fang yang tampak semakin tak terduga di hati tiga orang lainnya. Gao Tianlei baik-baik saja. Namun, Huang Jiangpeng dan Zhong Buyun tidak melihat ahli yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Sebaliknya, Su Fanglah yang secara pribadi mengambil tindakan. Kekuatan yang dia tunjukkan membuat mereka berdua memandangnya dengan cara baru. Bagaimana dia bisa seperti murid dari kekuatan besar yang mengandalkan para ahli untuk berlatih? Bagaimana mereka tahu bahwa tidak ada ahli yang tiada taranya di dalam tubuh Su Fang? Dia adalah seorang ahli yang bisa menghancurkan guru daois biasa. Dalam sekejap mata, hampir 10.000 tahun telah berlalu. Mereka berempat telah mencapai puncak komandan pembunuh darah bintang 9 dan bisa menjadi Jenderal Dewa Pembunuh Darah kapan saja. Pada saat itu, mereka akan dirasakan oleh kehendak lembah darah dan langsung diteleportasi keluar dari zona pembantaian manusia dan masuk ke zona pembantaian bumi. Selama pelatihan bertahun-tahun ini, mereka juga telah memperoleh banyak batu darah Fiendis. Su Fang punya sebanyak tiga potong. Sebenarnya sangat mudah baginya untuk menerobos ke tubuh iblis darah. Dia bisa langsung menyerap Blut Fiendis Ki di dalam Blut Fiendis Seton dan maju kapan saja. Su Fang merasa bahwa budidayanya juga telah mencapai puncak alam Daois atas. Selama dia meninggalkan lembah darah dan selamat dari kesengsaraan surgawi, dia akan menjadi penguasa Daois. Pada hari ini, mereka berempat tiba di tepi rawa tak berbatas. Rawa itu sangat luas, gelembung terus-menerus muncul dari rawa yang gelap. Di atas rawa melayang aura kabur yang menampakkan aura malapetaka dan kesialan yang aneh. Huang Jiangpeng buru-buru menghentikan tiga orang lainnya dan berkata dengan ekspresi serius, itu adalah rawa bencana, dan itu adalah tempat paling berbahaya di tingkat sembilan. Selama seseorang bersentuhan dengan aura malapetaka dan kemalangan sekecil apapun, maka keberuntungan karma seseorang akan terkikis. Jika seseorang diserang oleh niat jahat di dalam rawa bencana dan kemalangan, maka seseorang bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Itu tingkat ke sembilan. Bukan hanya para kultifator, bahkan monster darah itu pun tidak berani melangkah ke dalamnya. Kita harus memutarnya. Rawa bencana. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia merasakan aura yang terkandung di dalam aura abu-abu. Zhong Die Yun tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Tuan Mudasu, teratai darah tujuh warna yang saya bicarakan ada di kedalaman rawa bencana. Su Fang sangat terkejut karena dia tidak pernah membayangkan bahwa teratai darah tujuh warna sebenarnya berada di tempat yang aneh dan berbahaya. Zhong Die Yun melanjutkan, Tuan Mudasu tidak akan mundur, kan? Jangan khawatir. Meskipun Marish of Kalamity berbahaya, aura malapetaka dan kemalangan tidak mampu menimbulkan ancaman bagi puncak Daolort. Ahli yang tersembunyi di dalam tubuh Tuan Mudasu itu mampu memusnahkan badak darah yang sebanding dengan Daolort dengan satu serangan, jadi dia mungkin memiliki kekuatan di puncak alam Daolort. Tuan Muda tidak perlu khawatir tentang apapun dengan perlindungannya. Su Fang mengusap ujung hidungnya dan menyeringai. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan di puncak alam Daolort, dia memiliki avatar keberuntungan Valet dan mampu menghadapi semua bencana dan kemalangan. Jadi, itu kebetulan berguna di Marish of Kalamity. Saya harus mencari alasan untuk berpisah dari Huang Jiangpeng dan Gao Tianlei. Su Fang membalas Zhong Die Yun. Zhong Die Yun mengangguk. Tentu saja. Saat mereka berdua sedang mengobrol, lebih dari sepuluh petani terbang dari langit. Itulah orang yang dicari Ling Xingchen. Salah satu pembudidaya menunjuk ke arah Su Fang dan berteriak dengan dingin yang dipenuhi rasa puas diri. 2694. Su Fang menatap. Ada total lebih dari sepuluh ahli yang datang bersama Tuan Muda Udao. Semuanya dalam bentuk badan Dharma Iblis Darah dan mengenakan jubah merah darah dari Komandan Pembantaian Darah Bintang Sembilan. Namun, budidaya mereka berbeda. Orang yang dikelilingi oleh lebih dari sepuluh orang adalah seorang pria muda berpakaian hitam berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia memiliki penampilan yang tampan dan wajahnya menunjukkan kesombongan dan keangkuhan yang hanya dimiliki oleh para jenius dari kekuatan besar. Namun, budidayanya hanya berada di alam dao monark yang lebih rendah. Kedua kultifator yang berdiri di kiri dan kanannya memiliki kekuatan yang luar biasa. Salah satunya berada di alam dao lord atas sementara yang lainnya berada di alam dao lord perantara. Jelas sekali, mereka adalah pengawal pemuda itu. Pemuda ini adalah murid dari kekuatan besar yang berasal dari kalangan bangsawan dan bahkan memiliki para ahli yang menemaninya saat dia sedang menenangkan diri. Sufang merasakan aura tiga sekte misterius tertinggi dari pemuda itu dan dua dao lord di sisinya. Sufang tahu masalah telah tiba. Ling Xingchen tidak dapat memasuki level 9 dan pemuda ini jelas telah diinstruksikan oleh Ling Xingchen untuk mencari masalah. Terlebih lagi, ini bukanlah masalah biasa. Kamu Sufang, Ling Xingchen. Pemuda itu berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung dan dia menatap Sufang dan yang lainnya dengan penampilan superior. Sufang menganggup dan berkata, Ya, saya Sufang. Tuan Muda Wudao memarahi dengan keras, betapa beraninya cepat berlutut di hadapan Tuan Muda Changsun. Sufang mengejek, Tidak ada yang akan menghentikanmu jika kamu bersedia menjadi anjing Tuan Muda Changsun dan berlutut di hadapannya. Saya, Sufang, bukan seekor anjing, jadi bagaimana saya bisa berlutut di hadapan orang lain? Nak, kamu mendekati kematian. Tuan Muda Wudao sangat marah. Huang Jiangpeng bertanya, Tuan Muda Wudao, siapa Tuan Muda Changsun? Tuan Muda Wudao mengungkapkan ekspresi puas diri dan berkata dengan bangga, Tuan Muda Changsun Yaoyang adalah cucu dari tetua agung dari tiga sekte misterius tertinggi. Dia memiliki status bangsawan. Huang Jiangpeng, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan Sufang sesegera mungkin-mungkin. Dia pembohong. Ketika Huang Jiangpeng mendengar identitas Tuan Muda Changsun, dia langsung memperlihatkan ekspresi kaget dan kagum. Kemudian, dia memandang Sufang dengan heran. Bangsawan Muda Wudao berkata dengan nada meremehkan, bagaimana orang ini bisa menjadi murid dari kekuatan besar. Bukan hanya dia berasal dari klan budak tertinggal surga yang rendahan dari alam semesta tingkat rendah, tapi dia juga sangat berani dan menyinggung kejeniusan para dewa. Tiga sekte misterius tertinggi, Ling Xingchen. Semut yang rendahan, jika kamu tetap bersamanya, kamu juga akan menderita kemalangan besar. Huang Jiangpeng, Zhong Dion, dan Gao Tianlei semuanya terkejut dan kaget saat mereka memandang Sufang dengan tidak percaya. Sufang dengan santai berkata, Tuan Muda Wudao itu benar. Saya, Sufang, memang berasal dari alam semesta tingkat rendah dan telah menyinggung para ahli dari tiga sekte misterius tertinggi. Udao bangsawan muda mendengus, kamu sudah menunjukkan sifat aslimu sekarang, bukan? Huang Jiangpeng, Zhong Buyun, datang ke sini dengan patuh dan ikuti Tuan Muda ini. Tuan Muda ini akan mengampuni nyawa Anda. Huang Jiangpeng ragu-ragu sejenak, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Sufang. Saudara kusu, aku minta maaf. Dengan itu, dia terbang menuju Daoles. Namun, Zhong Diyun tidak bergerak dan tidak berniat untuk pergi. Gao Tianlei berkata dengan marah, Saudara Suzentian, bersamaku, Gao Tianlei, di sini, mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Terima kasih, kalian berdua. Sufang mengangguk ke arah mereka berdua. Zhong Diyun menyampaikan pikirannya, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku masih berharap bisa memasuki rawa bersamamu untuk mencari teratai darah pelangi. Sufang tersenyum ketika dia menjawab, saya tidak memiliki ahli yang melindungi saya, namun Anda masih begitu percaya diri pada saya. Zhong Diyun tersenyum tipis, tidak peduli siapa yang membunuh monster darah badak, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatanmu. Saat ini, bangsawan muda Zhang Sun Yao Yang berbicara dengan malas. Menekan semut itu, bangsawan muda ini sedang terburu-buru untuk marah. Jika bukan karena memberikan muka pada Ling Xingchen, bagaimana aku bisa membuang-buang waktuku pada seekor semut? Astaga, 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 astaga. Sepuluh ahli lebih di belakang Zhang Sun Yao Yang, kecuali dua ahli Daoles, berjuang untuk menjadi orang pertama yang menyerang Su Fang. Zhong Diyun buru-buru berkata, cepat mundur ke rawa. Mereka pasti tidak akan berani mengejarmu ke dalam. Jika kamu ingin membunuh Su Fang, maka kamu harus membayar harga yang pantas. Ayo kita bunuh sepuasnya dulu, dan belum terlambat untuk mundur ke rawa. Su Fang mengungkapkan keagungan seorang tuan yang tiada taranya, dan suaranya yang mendominasi masih bergema. Aura kekerasan dan ganas melesat ke langit dari avatar setan darah, dan menyapu ke arah Pada saat ini, Su Fang langsung berubah menjadi dewa pembantaian. Membunuh. Dia berteriak dengan dingin, dan flamestep boots di bawah kakinya mengeluarkan suara ledakan saat sosoknya melesat dengan keras seperti sambaran petir. Avatar setan darah Su Fang berbeda dari para pembudidaya lainnya. Itu diambil dari Yang Ding Tian, dan pada saat yang sama, diintegrasikan dengan roh darah abadi dan menyerapki darah vital dari para ahli yang telah melampaui alam Daoles. Tidak hanya ia lebih unggul dari komandan pembunuh darah bintang sembilan lainnya, namun aura pembunuhan yang dilepaskannya juga mengandung kekerasan dan keganasan yang tak tertandingi. Para kultifator yang menyerang Su Fang adalah komandan pembunuh darah bintang sembilan, namun di bawah pengaruh aura pembunuh Su Fang yang ganas, hati dan kehendak tau mereka semua terguncang, dan mata mereka dipenuhi rasa takut, dan tubuh mereka juga lesu karena sesaat ledakan. Seorang kultifator di alam master tau atas, di bawah pengaruh kecepatan luar biasa Su Fang dengan bantuan flamestep boots, hancur berkeping-keping, dan avatar iblis darah serta tubuhnya langsung dimakan oleh avatar iblis darah Su Fang. Dalam sepersekian detik, Su Fang datang ke hadapan master U Dao. Anda. Master U Dao mengungkapkan ekspresi kaget dan teror. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika menghadapi begitu banyak ahli, Su Fang tidak hanya tidak melarikan diri, dia bahkan telah tiba di sisinya. Mati. Su Fang berteriak dingin dengan sikap yang mendominasi, dan niat pembantaiannya menyerang hati dan kehendak tau guru U Dao, dan kemudian dia menghancurkan kepala guru U Dao hingga berkeping-keping dengan satu pukulan. Huang Jiangpeng yang berdiri di sisi guru U Dao sangat ketakutan dengan metode Su Fang yang tangguh dan kejam. Kamu juga layak mati. Su Fang memandang Zhang Sun Yaoyang, dan niat membunuh yang mengerikan menutupi langit dan bumi saat menyapu. Semut, kamu sedang mendekati kematian. Kultifator alam daoles tingkat menengah di belakang Zhang Sun Yaoyang berteriak dengan dingin, dan kemudian sebuah pikiran muncul dari antara alisnya. Jarak antara Su Fang dan Zhang Sun Yaoyang yang awalnya hanya sekitar 300 meter, namun kekuatan ilahi yang terpancar dari pemikiran kultifator alam daoles tingkat menengah langsung menyebabkan jarak di antara mereka menjadi sangat jauh. Su Fang tak henti-hentinya menggunakan flamestep boots, namun mustahil baginya untuk melintasi jarak ini dalam waktu singkat. Semut rendahan, kamu benar-benar berani mengancam Tuan Muda Zhang Sun. Kamu pantas mati. Ahli alam daolor tingkat menengah itu langsung berteleportasi ke Su Fang, lalu dia menebaskan tangannya untuk meraih Su Fang. Dalam sekejap, ruang di sekitar Su Fang tampak seperti membeku, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika ahli itu menekannya. Mendesis. Cahaya merah memancar dari mata Su Fang, dan memasuki istana dao milik ahli alam daoles dari sela-sela alisnya. Ah! Pakar itu menjerit nyaring, dia tertangkap basah oleh mata insinerasi sejati Su Fang, dan itu langsung membakar jiwanya. Sial, itu kalian semua. Su Fang berteriak dingin dengan sikap mendominasi sementara mata vertikal tiba-tiba terbelah di antara alisnya, dan kemudian seuntai kekuatan ilahi keluar dari dalamnya. Itu langsung menyapu langit dan berubah menjadi tongkat yang membawa aura mengesankan yang mampu menghancurkan langit dan bumi saat itu menghantam ahli itu dengan paksa. Uh! Darah disemprotkan ke sekeliling. Pada saat ini, Avatar Blutfin ahli yang telah menyatu dengan tubuhnya telah hancur menjadi bubur dan darah. Avatar Blutfin milik Su Fang mengeksekusi kemampuan ilahi bawaan yang diperolehnya dari menggabungkan roh darah abadi dengan monyet iblis. Itu ganas, sombong, dan sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Astaga! Avatar ahli itu muncul dari dalam kabut darah dan melarikan diri dengan cara yang sangat ketakutan. Mendesis! Mendesis! Avatar Blutfin Su Fang langsung menelan kabut darah tanpa menahan sedikitpun. Kemampuan ilahi jahat macam apa itu? Ia sebenarnya mampu menelan Avatar Blutfin secara langsung. Avatar ahli yang cukup beruntung untuk bertahan hidup itu berteriak tanpa sadar karena terkejut, dan dia menatap Su Fang dengan sangat ketakutan. Setiap orang pantas dibunuh oleh orang jahat seperti itu. Sosok ahli alam Daoles itu muncul dari belakang Zhang Sun Yao Yang dan dia langsung berteleportasi ke Su Fang sebelum Suan Guang keluar dari matanya dan menyelimuti Su Fang di dalamnya. Su Fang merasakan aliran waktu di ruang tempat dia tinggal tiba-tiba melambat dan bahkan sirkulasi kesadarannya melambat beberapa kali. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, tangan kanan ahli yang membawa kekuatan waktu itu langsung muncul di depan matanya dan itu dimaksudkan untuk memusnahkannya. Mendesis Seuntai cahaya merah muncul dari mata Su Fang dan itu berubah menjadi ilusi warna-warni yang menyebabkan ahli itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ternyata avatar dark yang milik Su Fang telah mengeksekusi kemampuan awan ilusi mimpi neraka untuk menciptakan ilusi dan hal itu membuat ahli alam Daoles itu lengah dan membuatnya linglung sesaat. Setelah itu, avatar bloodfin Su Fang berganti dengan avatar dark yang miliknya dan kemudian kekuatan Suan Tian Cheng, leluhur Gregen, dan beberapa lusin ahli di bawah komandonya tiba-tiba melesat ke avatar dark yang mendesis, mendesis, mendesis. Su Fang mengulurkan tangannya untuk mengambil banyak halai pedangki di bawah avatar dark yang miliknya dan kemudian lapisan pedangki menyatu di sekelilingnya. Dia sebenarnya mengeksekusi formasi pedang pemulihan asal segera setelah dia menyerang. Lingkaran pedangki menghantam ahli alam Daoles itu dan bahkan membelah ruang menjadi beberapa bagian. Pakar alam Daoles itu masih berada dalam kondisi di mana hati Dao dan kehendaknya telah hilang dari ilusi pedang pemulihan asal hingga dia bahkan tidak mampu melindungi avatarnya. Seorang ahli alam Daoles telah binasa begitu saja. Selain itu, dia bukan ahli alam Daoles biasa dan dia adalah ahli dari tiga sekte mendalam yang berdaulat. Kekuatannya sebanding dengan ahli puncak alam Daoles biasa. Huang Jiangpeng, Zhong Buyun, dan Gao Tianlei menatap Su Fang sementara gelombang menggelora muncul di hati mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Su Fang tidak memerlukan perlindungan ahli sama sekali. Dengan kekuatan yang dimilikinya, adakah yang bisa menghentikannya di level 9? Kamu ingin membunuhku, Su Fang? Apakah kamu siap untuk mati? Niat membunuh yang mengerikan muncul dari Su Fang saat dia menatap Zhang Sun Yao Yang. Zhang Sun Yao Yang berteriak dengan sikap mendominasi dan dingin. Tuan muda ini adalah cucu dari tetua agung dari tiga sekte mendalam yang berdaulat. Bahkan para ahli yang melampaui alam Daoles di sekte tersebut harus membungkuk dengan patuh ketika mereka melihatku. Dasar semut rendahan dari alam semesta tingkat rendah. Jika kamu berani melakukannya menyakiti bahkan sehelai rambut pun di kepalaku, maka kamu tidak hanya akan kehilangan nyawamu, kakekku juga akan memusnahkan seluruh klanmu. Bodoh! Su Fang tertawa dingin dengan nada meremehkan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menerkam langsung ke arah Zhang Sun Yao Yang, lalu dia menggabungkan kekuatan semua ahli di bawah komandonya dan mengayunkan tinjunya ke depan. Astaga! Zhang Sun Yao Yang mencabut jimatnya, lalu menghancurkannya, dan jimat itu berubah menjadi sosok tinggi yang berdiri di hadapannya. Gemuruh! Sosok itu menjentikan lengan bajunya dan menyapu untayan kekuatan ilahi yang mengguncang ruang, dan bertabrakan dengan serangan Su Fang. Hal ini menyebabkan gelombang getaran besar yang mengguncang langit dan bumi, dan itu benar-benar membuat Su Fang terlempar. 2.695 Harta karun jimat, harta macam apa itu, ini sebenarnya sangat kuat. Su Fang dengan santainya dikejutkan oleh sosok itu hingga avatar Skyard miliknya hampir hancur. Pada akhirnya, dia terjatuh ke tepi rawa, dan dia memuntahkan seteguk blood essence saat tubuhnya terluka, menyebabkan auranya langsung menjadi putus asa dan lesu. Pada saat ini, suara si Suandao bergema di istana Jiuk Suandao. Itu adalah harta jimat yang dibentuk oleh ahli tak tertandingi yang tidak segan-segan mengorbankan energi asalnya sendiri. Saat diaktifkan di saat kritis, harta jimat dapat melepaskan sebagian dari kekuatan ahli tak tertandingi. Harta jimat sebanding dengan avatar seorang ahli. Namun, setiap kali diaktifkan, sebagian dayanya akan terkuras. Ketika kekuatannya habis, seluruh harta jimat tidak akan berguna. jimat yang begitu kuat. Sepertinya identitasnya memang luar biasa. Tiga sekte mendalam tertinggi adalah kekuatan super di domain ilahi mendalam timur yang kedua setelah pavilion surga. Di seluruh domain ilahi Jiuk Suan, itu dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Budidaya tetua agung sekte tersebut adalah bahkan lebih kuat dari enam orang suci dao ekstrim. Harta jimat yang dia ciptakan secara pribadi secara alami luar biasa. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan secara pribadi kali ini untuk menyelesaikan krisis ini untuk Anda. Bahkan sisuan dao zu harus mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Bisa dilihat betapa kuatnya harta jimat itu. Tuan, Anda tidak perlu mengambil tindakan untuk saat ini. Apakah Anda lupa bahwa ini adalah rawa dan saya memiliki avatar nasib ungu? Oh, aku lupa soal itu. Hati-hati. Setelah mengakhiri percakapannya dengan sisuan dao zu, Sufang segera meneriaki Zhong Diyun dan Gao Tianlei. Ayo pergi. Masuk ke rawa. Setelah mengatakan itu, dia mengaktifkan Flamestampet Treasure Boots dan menyerbu ke langit kelabu di atas rawa seperti sambaran petir. Zhong Diyun dan Gao Tianlei masih tenggelam dalam keterkejutan hebat yang disebabkan oleh kekuatan Sufang yang kuat. Setelah diteriaki oleh Sufang, mereka sadar kembali dan menyerbu ke dalam rawa tanpa ragu-ragu. Mereka malah kabur ke rawa. Mereka bertiga tewas. Huang Jiangpeng menghela nafas, dan kemudian dia merasa beruntung. Sufang dapat dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa. Sayangnya, dia terlalu sombong dan sombong sehingga sia-sia mencoba melawan tiga sekte mendalam tertinggi. Untungnya, saya menggambar garis yang jelas bahwa dia ditarik terpisah darinya di waktu, jika tidak, dia tidak akan bisa lolos dari kematian seperti Zhong Diyun dan Gao Tianlei. Kalian semua, masuk dan tangkap semut sialan itu untukku. Sosok di depan Zhangsun Yao yang bergoyang dan dengan cepat mengembun menjadi jimat rune lagi. Dia meraih jimat rune dan berteriak dengan marah kepada para ahli di bawahnya. Tangkap dia, jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya. Jika dia sudah mati, aku ingin melihat mayatnya. Daolort tingkat menengah itu merasa sangat tidak berdaya. Mau bagaimana lagi karena wajah Tuan Muda Zhangsun jauh lebih penting daripada nyawa mereka. Kalian semua, masuklah ke rawa. Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun jika berani mundur. Daolort itu berteriak dengan keras dan dingin kepada para ahli itu, lalu dia memimpin mereka dengan hati-hati ke dalam rawa dan mengejar Sufang. Huang Jiangpeng, yang diam-diam merasa beruntung sebelumnya, kini mengeluh tanpa henti. Namun, dia tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan mengikuti yang lain ke dalam rawa. Saat Sufang menyerbu ke udara di atas rawa, aura abu-abu yang melayang di udara melonjak ke arah Sufang seperti ngengat menuju nyala api. Dalam sekejap, aura bencana dan kemalangan yang mencengangkan menyelimuti Sufang. Bencana dan kemalangan biasa juga merupakan jenis keberuntungan karma. Mereka tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dan bahkan inti jiwa pun tidak dapat merasakannya. Bahkan jika seseorang ternoda oleh musibah atau kemalangan, hal itu tidak akan menyebabkan seseorang meninggal saat itu juga. Namun, aura yang terkandung di dalam rawa mampu menyebabkan makhluk hidup menderita penyakit dan pembusukan, dan mampu menyebabkan energi atau hukum runtuh. Bahkan sampai-sampai menyebabkan inti sari, jiwa, bahkan takdir terkikis oleh kemalangan dan musibah, sehingga lepas kendali dan menyebabkan terjadinya perubahan yang tidak terduga. Sufang juga sangat terkejut. Sebenarnya ada tempat yang mengerikan di dalam blut gorge. Desir. Seuntai cahaya ungu melesat dengan keras ke arah Sufang, dan Sufang mengulurkan jimat berwarna ungu. Suara Zong Buyun bergema. Ini adalah jimat yang aku kental dari keberuntungan karma dunia yang mendalam dengan menggunakan teknik terlarang. Jimat ini dapat menahan korosi energi rawa, tetapi sangat sulit untuk bertahan terlalu lama. Aku ingin tahu apakah aku akan melakukannya dapat menemukan teratai darah pelangi. Jimat yang diringkas dari keberuntungan karma dari dunia yang mendalam. Sepertinya Anda sudah siap untuk itu. Sufang terkekeh dan mengaktifkan jimatnya. Bunga ungu misterius Suan Guang yang berisi kekuatan keberuntungan karma melonjak keluar dari jimat itu, langsung menyelimuti tubuh Sufang. Aura bencana dan kemalangan yang melanda langsung terhalang di luar cahaya ungu, tidak mampu melukai Sufang. Namun, itu masih terus terkorosi dan melemahkan pertahanan cahaya ungu. Sepertinya itu seperti yang dikatakan Zong Buyun. Jimat ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Gao Tianlei juga mendapatkan jimat. Dia menyeringai. Apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk, kita bertiga bisa menjadi jenderal pembunuh darah ilahi di rawa ini. Kehendak Blut Gorge akan langsung mengirim kita pergi. Kita akan meninggalkan rawa sial ini dan memasuki zona pembantaian Blut Gorge. Mereka bertiga telah mencapai kondisi puncak komandan ngarai darah bintang ke-9 sejak lama. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki Blut Fin Stone. Selama mereka menyerap batu Blut Fin, mereka akan dapat dengan cepat maju ke jenderal ilahi pembunuh darah dan meninggalkan rawa. Sufang telah memusnahkan avatar Blut Fin dan tubuh Daolort perantara dari tiga sekte mendalam yang berdaulat sebelumnya, dan dia telah melahap energi Blut Fin dan darah vital Daolort itu. Jika dia tidak menyegelnya dengan sengaja, maka dia mungkin akan menyerang jenderal ilahi pembunuh darah. Sekarang sepertinya kita hanya bisa melakukan itu. Zong Buyun berbicara tanpa daya, dan matanya dipenuhi kekecewaan. Sangat mudah untuk meninggalkan rawa, namun mereka nyaris melewatkan tujuh teratai darah warna. Jadi, bagaimana dia bisa menerima ini? Sufang terkekeh. Dia baru saja akan menggunakan Valet Fate avatarnya ketika gelembung yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari rawa di bawah mereka. Untayan aura abu-abu dan hitam pekat secara bertahap muncul dari dalam gelembung, dan mereka berubah menjadi banyak hantu berbentuk manusia dan binatang yang hanya bisa dilihat melalui inti jiwa. Ekspresi Zong Buyun langsung berubah, dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. Itu adalah jiwa bencana. Sebenarnya ada jiwa bencana. Ayo cepat pergi. Jiwa bencana. Itu adalah sesuatu yang Sufang belum pernah dengar. Namun, hanya mendengar namanya saja sudah membuat mereka merinding. Jelas sekali, itu adalah makhluk jahat yang lahir dari rawa bencana. Jiwa bencana adalah makhluk jahat yang unik di rawa bencana di Ngarai Darah. Menurut legenda, ahli Raseno yang dibunuh oleh Dong Suan Dauzu telah melahap banyak nyawa saat dia masih hidup. Ada kultifator manusia, kultifator iblis, dan ahli Raseno. Setelah periode pengendapan dan mutasi yang lama, kebencian dan kiburuk yang ditinggalkan oleh mereka membentuk jiwa bencana ini. Jiwa bencana sangatlah aneh. Mereka menghususkan diri dalam melahap keberuntungan karma makhluk hidup, dan mereka membawa bencana dan kemalangan yang tak terbatas. Bahkan sampai pada tingkat di mana mereka mampu mengendalikan nasib makhluk hidup. Selain itu, jiwa bencana-bencana tidak bisa dibunuh, dan bencana itu sangat sulit untuk diatasi. Zong Buyun melanjutkan penjelasannya. Saat dia berbicara, banyak hantu berwarna abu-abu menerkam ke arah mereka bertiga, dan mereka bersentuhan dengan penghalang cahaya ungu yang dipancarkan oleh tanda jimat. Uh, uh. Rasanya seperti sekelompok mengatah henti-hentinya menyerang kap lampu, dan mengeluarkan banyak poni yang teredam. Cahaya ungu bergetar tanpa henti dan menghempaskan hantu-hantu itu. Namun, hantu-hantu itu tidak dapat dibunuh, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Di bawah serangan yang berulang-ulang, perlindungan yang dilepaskan oleh tanda jimat tidak dapat terus-menerus melemah, dan tidak akan lama kemudian akan habis. Saat itu, yang menanti mereka bertiga adalah nasib dilahap oleh jiwa bencana. Astaga! Astaga! Pakar Daolort dari tiga sekte misterius tertinggi memimpin itu adalah jiwa bencana. Sialan! Cepat keluar dari sini! Cahaya ilahi ahli Daolort langsung berubah. Untungnya, dia hanya tersisa dengan tubuh dharmanya dan tidak terkekang oleh tubuh fisik. Selain itu, dia telah menguasai kemampuan spasial, jadi dia mengaktifkan kekuatan suci yang mengubah ruang dan menyapu tubuh dharmanya keluar dari rawa bencana. Selusin pakar lainnya tidak memiliki kekuatan pakar Daolort itu. Sementara mereka masih merenungkan apa itu jiwa bencana, jiwa bencana yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka dengan suara mendesing. Mereka menembus pertahanan mereka dan masuk ke dalam tubuh mereka dengan heboh melahap nasib mereka. Sufang, Zhongbuyun, dan Gao Tianlei juga dalam bahaya. Kekuatan ilahi pelindung yang dilepaskan oleh tanda jimat tidak dapat dipertahankan lama, dan pertahanan mereka akan dipatahkan oleh jiwa bencana. Tubuh Dharma Nasib Ungu Sufang segera mengaktifkan tubuh Dharma Nasib Ungu dan bertukar tempat dengan tubuh Dharma Suanhuang, menyatu dengan tubuh fisiknya. Cahaya ungu misterius dipenuhi dengan takdir tertinggi, terkondensasi menjadi lingkaran cahaya dan meletus dari tubuh Sufang. Ci, ci, ci. Dimanapun cahaya ungu menyapu, jiwa bencana yang tidak bisa dibunuh hancur selapis demi selapis. Seperti ngengat yang menghadapi kobaran api, mereka langsung terbakar menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang. Tidak hanya jiwa bencana di sekitar Sufang yang tersapu, tetapi bahkan jiwa bencana yang padat di sekitar Zhongbuyun dan Gao Tianlei pun tersapu seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Jiwa bencana yang melonjak seperti gelombang sebelumnya tersapu oleh nasib tubuh Dharma Takdir Ungu Sufang dalam radius seribu kaki. Sebuah ruang hampa muncul. Zhongbuyun dan Gao Tianlei menatap Sufang dengan heran, yang telah berubah menjadi dua patung es. Sufang terus menggunakan tubuh Dharma Takdir Ungu miliknya, melepaskan kekuatan suci yang menyelimuti Zhongbuyun dan Gao Tianlei. Bukan hanya jiwa bencana, bahkan aura bencana dan kemalangan di atas rawa pun tidak dapat menembus area yang dicakup oleh kekuatan suci tersebut. Semua memuji orang-orang Sufang dah. Gao Tianlei bereaksi dan mengeluarkan suara gemuruh. Zhongbuyun memandang Sufang dengan mata penuh rasa tidak percaya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kakak Su memang tak terduga. Saudara Sufang, selamatkan aku. Orang-orang Sufang dah, selamatkan aku. Huang Jiangpeng terpaksa masuk ke rawa bersama para ahli lainnya. Seperti yang lainnya, dia juga tidak beruntung dan dikelilingi oleh jiwa bencana yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa bencana tidak dapat dihentikan oleh pertahanan apapun. Mereka masuk ke dalam tubuhnya dan tidak hanya melahap nasibnya dengan gila-gilaan, tetapi mereka juga membawa penyakit dan kematian pada tubuh fisik dan tubuh dharmanya. Hanya dalam 4-5 nafas, Huang Jiangpeng merasa sangat lemah. Lebih dari separuh nasibnya telah dilahap, dan darah hitam terus mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Pemandangan yang mengerikan. 2696. Gao Tianlei mencibir, Huang Jiangpeng, kamu benar-benar oportunis. Bukankah kamu berjanji setia kepada Tuan Muda Wudao itu? Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Zhongbuyun juga berkata, orang-orang dari Sufang da, Huang Jiangpeng tidak dapat diselamatkan. Sufang menganggup dan berkata, saya punya keputusan sendiri. Kemudian, dia melihat ke arah Huang Jiangpeng dan para ahli yang sedang berjuang di ambang kematian dan berkata dengan suara yang agung, saya bisa menyelamatkan hidup Anda, tetapi saya tidak akan melakukannya secara gratis. Jika saya menyelamatkan Anda, Anda harus tunduk kepada saya. Huang Jiangpeng ragu-ragu. Sufang adalah seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah. Dia berasal dari ras budak yang tertinggal di surga dan telah menyinggung tiga sekte misterius tertinggi. Meskipun hidupnya tergantung pada seutas benang, tunduk pada Sufang berarti dia tidak bisa lepas dari kematian. Bagaimana mungkin Huang Jiangpeng tidak ragu-ragu? Seorang ahli dari tiga sekte misterius tertinggi mencibir dengan nada menghina. Saya seorang ahli di bawah Tuan Muda Sangsun Yaoyang. Menurut Anda, siapakah Anda yang akan menjadi Tuan saya? Kultifator muda lainnya yang telah berjanji setia kepada Sangsun Yaoyang yang berteriak dengan nada mendominasi. Tidak lama lagi Anda akan menjadi tahanan Tuan Muda Sangsun. Anda masih ingin kami tunduk kepada Anda. Setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing. Apakah kamu tunduk atau tidak? Aku, Sufang, tidak akan memaksamu. Sufang tersenyum acuh-ta'acuh. Di bawah perlindungan avatar takdir ungunya, dia akan membawa Zhongbuyun dan Gautianlei ke kedalaman rawa bencana. Kirim, saya bersedia mengirimkan. Huang Jiangpeng berteriak keras. Dia berusaha sekuat tenaga sekarang. Dia harus menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Selain beberapa orang yang masih ragu, para ahli lainnya juga mulai angkat bicara. Sufang memisahkan telapak tangannya dan menembakkan sinar cahaya ungu yang menyelimuti Huang Jiangpeng dan yang lainnya. Kekuatan rejeki yang tak tertandingi yang terkandung dalam cahaya ungu menyapu seluruh jiwa, musibah, dan kesialan yang selama ini menyelimuti mereka. Tidak hanya itu. Cahaya ungu meresap ke dalam tubuh mereka. Ceritan melengking yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa mereka datang dari dalam tubuh mereka. Roh-roh jahat yang memasuki tubuh mereka juga dimusnahkan oleh keberuntungan tertinggi avatar takdir ungu Sufang. Ayo cepat! Sufang berteriak dengan dingin. Huang Jiangpeng dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira. Mereka buru-buru terbang menuju Sufang. Di bawah kedok avatar nasib ungu Sufang, mereka akhirnya keluar dari bahaya. Buka jiwamu dan terima belenggu tuan ini. Sufang berkata dengan anggun. Huang Jiangpeng dan yang lainnya berjumlah dua belas orang. Meskipun mereka sangat enggan, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dengan patuh. Mereka mengizinkan Sufang mengeluarkan roh vital dan seni misteri surgawi yang menyusut kehidupan untuk berubah menjadi lapisan benih anjing laut, membelenggu jiwa dan bahkan nasib mereka. Meskipun tak satu pun dari para kultifator ini adalah Daolord, semuanya luar biasa dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Daolord biasa. Terlebih lagi, mereka semua adalah komandan pembunuh darah bintang sembilan. Pada saat ini, ketika mereka dibelenggu oleh Sufang, itu setara dengan dua belas ahli yang lebih tangguh di bawah komando Sufang. Beberapa dari mereka awalnya berencana berpura-pura tunduk pada Sufang dan menunggu kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu Sufang di masa depan. Mereka bahkan mungkin memberontak melawan Sufang dan menekan Sufang. Namun, setelah Sufang membelenggu mereka, dengan putus asa mereka menyadari bahwa jiwa mereka tidak hanya dibelenggu, bahkan nasib mereka pun berada di bawah kendali Sufang. Belum lagi memberontak, mereka bahkan tidak terpikir untuk memberontak. Ini adalah kekuatan seni misteri surgawi yang menyusut kehidupan. Kamu pasti masih dipenuhi dengan kengganan dan berpikir bahwa tunduk pada suku budak yang tertinggal surga adalah sebuah penghinaan besar. Tidak lama kemudian Anda akan menyadari bahwa tunduk pada Sufang bukanlah hal yang buruk. Sebaliknya, ini adalah keberuntungan besar bagi Anda. Sufang memperlihatkan senyuman yang mendominasi, dan kemudian menyedot kedua belas ahli itu ke dalam avatar Suan Huang miliknya. Melihat Huang Jiangpeng berakhir seperti ini, Zhong Buyun menghela nafas dalam hatinya. Jika dia dan Gautian Lei membuat pilihan yang sama seperti Huang Jiangpeng, mereka pasti akan berakhir seperti Huang Jiangpeng dan menjadi budak Sufang. Dunia kultivasi memang seperti ini. Satu pilihan saja sudah cukup untuk menentukan nasib dan masa depan seorang kultivator. Masih ada tiga petani yang lebih memilih mati daripada tunduk pada Sufang. Pada saat ini, mereka telah dilahap oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Nasib mereka bahkan lebih menyedihkan daripada nasib Huang Jiangpeng. Di bawah perlindungan avatar nasib umus Sufang, mereka bertiga dengan cepat meninggalkan area ini dan terbang menuju kedalaman rawa kesulitan. Ketika mereka sampai di tempat di mana jiwa-jiwa punah, jimat rune yang diberikan oleh Zhong Buyun sudah cukup untuk mengatasi musibah dan kesialan di adversity suam. Sufang juga menarik avatar nasib umus miliknya. Gao Tianlei, majulah ke God Lord of Blue Dislater terlebih dahulu dan tinggalkan adversity suam. Untuk mencegah tiga sekte misterius tertinggi melampiaskan amarahnya padamu, segera kembali ke kota Azure Kuno setelah meninggalkan lembah darah. Saat aku meninggalkan lembah darah, aku akan pergi ke kota Azure Kuno untuk mencarimu, Sufang menginstruksikan Gao Tianlei. Kamu dan nona Zhong tidak mau pergi. Gao Tianlei bertanya dengan heran. Segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi pencerahan dan terkekeh, saya mengerti. Saya akan menjadi penghalang jika saya tetap di sini. Lebih baik jika saya pergi secepat mungkin. Wajah Zhong Buyun memerah. Dia menatap tajam ke arah Gao Tianlei, tapi ini membuat Gao Tianlei semakin percaya diri dengan penilaiannya. Dia tersenyum lebih ambigu. Setelah itu, Gao Tianlei duduk bersila di udara di atas adversiti suam. Dia mengeluarkan batu iblis darah dan melahapnya dengan liar. Hanya dalam tiga hari, avatar iblis darah Gao Tianlei melonjak dengan ki iblis darah yang menakjubkan dan menghilang ke dalam ketiadaan. Sesaat kemudian, cahaya berdarah muncul dari ketiadaan dan menyelimuti Gao Tianlei. Kemudian, itu dengan paksa menyapu dia menjauh dari ruang angkasa, menyebabkan dia menghilang tanpa jejak. Sufang dan Zhong Buyun melanjutkan perjalanannya lebih jauh ke dalam rawa kesulitan. Seperti yang diharapkan dari tanah terlarang di lembah darah bagi para pembudidaya manusia. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat pula jiwa yang mereka temui. Jimat Rune yang diringkas Zhong Buyun dari nasib dunia tertutup telah lama kehilangan efeknya. Baru sekarang dia menyadari betapa beruntungnya dia bisa bertemu Sufang kali ini. Jika bukan karena avatar takdir umu Sufang, Jimat Rune yang dia persiapkan sebelumnya tidak akan berguna sama sekali. Mereka akan mati tidak lama setelah memasuki adversiti suam, apalagi menemukan Rainbow Blood Lotus. Namun, beruntung Sufang membawa Zhong Buyun bersamanya. Dia memiliki koordinat Rainbow Blood Lotus. Jika tidak, bahkan jika Sufang mengetahui bahwa teratai darah pelangi berada di rawa kesulitan, akan sulit baginya untuk menemukannya di rawa kesulitan yang luas. Setelah terbang sekitar tiga bulan, keduanya tiba di perairan. Air darah hitam terus-menerus bergolak di dalam air, mengeluarkan bau busuk yang memuakkan serta aura malapetaka dan kesialan. Sufang tidak punya pilihan selain mengaktifkan avatar takdir umunya dengan sekuat tenaga dan melepaskan aura pelindung. Itu membentuk penghalang di sekitar mereka berdua untuk menahan aura mengerikan yang terus-menerus menyerang mereka. Setelah terbang lebih dari dua jam, Zhong Buyun tiba-tiba berseru kaget, kita hampir sampai. Sufang menunjukkan kekuatan luar biasa dari orang suci kesempurnaan lengkap dan melihat ke arah yang ditunjuk Zhong Buyun. Seratus mil jauhnya, dia bisa melihat cahaya tujuh warna menyebarkan aura malapetaka dan kemalangan di sekitarnya. Di tengah cahaya tujuh warna, ada bunga teratai sepanjang satu kaki. Itu memiliki total tujuh kelopak, dan setiap kelopak mengeluarkan warna suan guang yang berbeda. Itu memancarkan aura ilahi, membentuk kontras yang tajam dengan lingkungan adversiti suamp yang jahat dan aneh. Benar, itu adalah teratai darah pelangi. Saya tidak menyangka bahwa benda spiritual seperti itu dapat dipelihara di kedalaman rawa kesulitan. Mata Sufang bersinar terang. Dia hendak mempercepat penerbangan Sufang ke arah itu. Tunggu. Zhong Buyun buru-buru mengingatkannya, ada monster yang sangat kuat dan jahat yang menjaga teratai darah pelangi. Saat itu, ayahku terluka oleh monster itu. Meskipun dia melarikan diri dari rawa kesulitan, sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Nyawanya hidup tergantung pada seutas benang sekarang. Alis Sufang berkerut, monster apa itu? Zhong Buyun menggelengkan kepalanya, ayahku tidak tahu nama monster itu. Dia bahkan tidak melihat seperti apa bentuknya. Ketika dia melihat teratai darah pelangi, dia sangat gembira dan ingin memetiknya. Pada akhirnya, dia disergap oleh monster dari dasar air. Dia mengandalkan suan guang tertinggi untuk melarikan diri. Begitu, mari kita uji dulu dan lihat monster macam apa itu. Sufang terbang perlahan menuju Rainbow Blood Lotus. Ketika dia berada belasan mil jauhnya dari teratai darah pelangi, Sufang melambaikan tangannya dan menembakkan sinar pedangki, menembakkannya ke arah air darah di bawah teratai darah pelangi. Pedangki melesat ke dalam air. Chi, 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 benang takasat mata yang bahkan tidak dapat dilihat oleh roh primordial muncul. Namun, Sufang dapat melihatnya dengan jelas dalam kondisi tubuh Dharma takdir umum miliknya. Itu tampak seperti benang laba-laba. Dalam sekejap, mereka muncul di hadapan Sufang. Kecepatan benang melampaui batas ruang dan waktu. Kekuatan yang dikandungnya tidak terbentuk dari energi alam langit dan bumi. Itu adalah kekuatan takdir yang sangat mirip dengan kekuatan tubuh Dharma takdir umu. Benangnya langsung tenggelam ke dalam tubuh Dharma nasib umu Sufang. Chi umu dengan cepat mengalir keluar dari benang. Apa-apaan ini, ia bisa menelan nasib tubuh Dharma takdir umuku. Sufang dah kaget. Dia mengaktifkan kekuatan tubuh Dharma takdir umu miliknya, menghancurkan benangnya satu per satu. Mendesis, mendesis. Benangnya dengan cepat menyusut kembali. Kemudian, bayangan perlahan muncul dari bawah Rainbow Blood Lotus. Dia menoleh. Di mata tubuh nasib Dharma umu, bayangannya adalah kumpulan kabut putih. Bentuknya agak mirip laba-laba, panjangnya hanya tiga kaki. Penggarap biasa akan kesulitan menemukan keberadaannya. Apa-apaan itu, Sufang kaget dan tertegun. Meskipun Zong Buyun tidak dapat melihat makhluk mirip laba-laba itu, dia melihat kesana dengan hati-hati. Si Suan Dao Zu tiba-tiba berkata, eh, hal aneh seperti itu bisa saja lahir di lembah darah. Aku tidak menduganya, aku benar-benar tidak menduganya. Sufang dengan cepat bertanya, Tuan, monster macam apa itu? Monster itu disebut laba-laba keberuntungan. Ia bukan binatang buas. Mengenai bagaimana hal itu terjadi, bahkan saya tidak yakin. Ia pasti sangat mirip dengan roh Ki Dharma umu Anda. Hal ini sangat aneh. Ini adalah kebalikan dari roh Ki Dharma umu. Laba-laba keberuntungan tidak hanya dapat melahap takdir, ia juga dapat melahap takdir para penggarap, iblis, ras asing, dan bahkan dunia mistik. Ia juga dapat melahap nasib para penggarap, iblis, ras asing, dan bahkan dunia mistik. Membawa bencana dan kesialan. Saya ingat dahulu kala, ketika alam ilahi Jiuksuan baru saja didirikan, para pembudidaya manusia masih sangat lemah. Mereka diserang oleh ras asing yang kuat dari kedalaman kekacauan, klan roh tirani. Mereka berada dalam bahaya menjadi hancur. Seekor laba-laba keberuntungan muncul entah dari mana. Klan roh tirani mencoba menekannya. Pada akhirnya, laba-laba keberuntungan membalas dendam dan melahap nasib klan roh tirani. Pada akhirnya, klan roh tirani dihancurkan. Krisis dari klan roh tirani umat manusia juga terselesaikan. 2697 Tiba-tiba Sufang tidak pernah membayangkan bahwa monster yang tampaknya biasa-biasa saja itu akan begitu mengejutkan hingga dapat mempengaruhi naik turunnya umat manusia. Si Suan Dauzu melanjutkan, meskipun laba-laba keberuntungan menyelamatkan seluruh umat manusia, ia juga membawa bencana bagi umat manusia. Kemudian, laba-laba keberuntungan menyerang alam para dewa Jiuksuan. Kemana pun ia pergi, bencana merajalela. Ia juga dengan seenaknya melahap kekayaan dunia mistik, yang menyebabkan kehancuran banyak dunia mistik dan bencana. Platform takdirlah yang bertindak dan menekan laba-laba keberuntungan, menyelesaikan bencana bagi umat manusia. Sufang kembali terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya, laba-laba keberuntungan kecil itu begitu menakutkan. Si Suan Dauzu tertawa tanpa sadar. Laba-laba keberuntungan dirawat jelas masih dalam masa pertumbuhan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan laba-laba keberuntungan di masa lalu? Ia mungkin bahkan tidak memiliki se persepuluh ribu laba-laba keberuntungan di masa lalu. Kalau tidak, mengapa ia tetap tinggal di lembah darah kecil ini? Itu pasti sudah lama hilang. Siapa yang tahu bencana macam apa yang akan terjadi pada alam para dewa Jiuksuan? Laba-laba keberuntungan yang Anda lihat sekarang mungkin akan hidup beberapa zaman lagi. Ia juga akan terus melahap kekayaan. Mungkin ia akan memiliki peluang untuk tumbuh ke level yang sama dengan laba-laba keberuntungan di masa lalu. Sufang menghela napas lega. Jika laba-laba keberuntungan di depannya sekuat yang dikatakan Si Suan Dauzu, Sufang akan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Bagaimana dia berani memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan? Melihat laba-laba keberuntungan, mata Sufang berbinar. Tuan, bisakah saya menekan laba-laba keberuntungan? Setelah platform takdir menekan laba-laba keberuntungan, ia menjadi binatang penjaga platform takdir. Ini juga mengapa tidak ada yang berani memprovokasi platform takdir di alam para dewa Jiuksuan. Anda memiliki avatar nasib ungu dan seni menyusut kehidupan. Anda harus bisa menekan laba-laba keberuntungan yang belum dewasa ini. Jika kamu bisa memiliki laba-laba keberuntungan, meski masih dalam masa pertumbuhan, manfaat yang akan kamu dapatkan di masa depan akan sangat mencengangkan. Haha, dengan avatar nasib ungu, kamu akan menjadi bintang malapetaka. Siapa yang berani memprovokasi Anda? Kata-kata sisuan Dao Zu memenuhi Sufang dengan antisipasi. Jika laba-laba keberuntungan dan avatar nasib ungu bekerja sama, avatar nasib ungu akan membawa keberuntungan yang tak tertandingi bagi Sufang, sedangkan laba-laba keberuntungan akan digunakan untuk melahap keberuntungan musuh, membawa bencana dan kesialan bagi musuh yang kuat. Di masa depan, jika ada yang berani memprovokasi Sufang, dia akan melepaskan laba-laba keberuntungan dan melahap keberuntungan pihak lain, atau bahkan dunia atau kekuatan yang mendalam. Bintang bencana besar, hehe, aku ingin menjadi bintang bencana besar itu. Setiap orang yang menyebut namaku akan gemetar. Sufang terkekeh, mengaktifkan avatar nasib ungu miliknya, dia terbang menuju laba-laba tanpa ragu-ragu. Manusia. Tiba-tiba, suara suram terdengar di benak Sufang. Itu adalah putri Duyung yang menyampaikan pikiran mereka. Yang terbaik adalah jika mereka bisa berkomunikasi. Sufang segera menjawab, Spider Luke, apa yang ingin kamu katakan? Manusia, auramu membuatku merasa sangat bersemangat, tapi juga sangat takut. Itu seharusnya adalah tubuh Dharma yang Anda kembangkan. Ini akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan saya. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Kesepakatan. Monster ingin membuat kesepakatan. Sufang tidak bisa menahan tawa. Itu benar. Anda pasti menginginkan harta spiritual yang saya jaga, dan saya berharap memiliki tubuh Dharma Anda. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Anda dapat memiliki harta karun spiritual, tetapi Anda dapat menyerahkan tubuh Dharma Anda kepada saya. Dengan begitu, kita berdua tidak akan rugi. Aku akan menindasmu, dan kamu menginginkan avatar nasib umum milikku. Sufang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Hem, tubuh Dharma mu mungkin bisa menekanku, tapi terlalu lemah. Apa menurutmu kamu bisa menekanku? Karena kamu tidak mau membuat kesepakatan, maka aku harus membunuhmu dan melahap semuanya. Laba-laba keberuntungan meraung, menyebabkan istana ajaran dan hati ajaran Sufang bergetar. Desir, desir, desir. Setelah itu, laba-laba keberuntungan membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut putih, yang berisi kekuatan takdir yang mengejutkan. Itu bukanlah jenis kekuatan yang dapat membawa nasib pada manusia, sebaliknya, itu adalah kekuatan yang bisa menyebabkan orang terjerumus ke dalam bencana dan kesialan. Puff, gelombang. Avatar nasib umum Sufang menghembuskan Ki ungu yang bertabrakan dengan kabut putih aneh. Rasanya seperti sesendok air dituangkan ke dalam panci berisi minyak. Ki putih dan ungu dari ketiadaan mulai mendidih, menciptakan ledakan yang sunyi namun mengejutkan. Desis, desis, desis. Laba-laba keberuntungan membuka mulutnya dan menghembuskan benang. Dalam sekejap, mereka menjalin jaring raksasa yang menutupi langit dan menutupi Sufang. Sufang tidak berani gegabuh. Dia mengaktifkan avatar nasib ungu dan mengubah menjadi sinar pedangki. Dia menembak mereka ke jaring raksasa dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Pertukaran pukulan tanpa suara namun sangat berbahaya terjadi antara Sufang dan Raja Laba-laba. Untuk waktu yang singkat, baik Sufang maupun Laba-laba keberuntungan tidak dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Sufang tahu jika ini terus berlanjut, itu akan merugikannya. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah Laba-laba keberuntungan. Avatar Ki ungu, bantu aku. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di antara alis Sufang. Sebuah suan guang muncul dan berubah menjadi Sufang. Itu adalah avatar jalan surgawi. Meskipun Zong di Yun tidak bisa melihat pertarungan antara Sufang dan Laba-laba keberuntungan, dia tahu betapa berbahayanya itu. Dia sudah bersembunyi ratusan mil jauhnya. Pada saat ini, ketika mereka melihat Sufang melepaskan tubuh Dharma lainnya, gelombang emosi segera muncul di hati mereka. Semakin banyak avatar yang dimiliki seorang kultifator, semakin kuat mereka dan semakin berbakat mereka dalam berkultifasi. Hingga saat ini, Zong di Yun mengetahui bahwa Sufang memiliki setidaknya empat avatar, termasuk avatar jahat darah. Pembudidaya biasa hanya dapat mengolah satu avatar selain tubuh fisiknya. Karena avatar jahat darah itulah banyak penggarap berbondong-bondong ke lembah darah. Sufang telah mengembangkan empat avatar. Betapa mengejutkannya hal ini. Terlebih lagi, Sufang masih berada di alam dao sejati, tetapi dia dapat melepaskan avatar di luar tubuh fisiknya. Ini menunjukkan bahwa avatarnya jauh lebih unggul daripada para kultifator pada level yang sama. Jenius. Orang ini benar-benar jenius yang tiada taranya. Zong di Yun memandang Sufang dengan kaget. Ledakan. Avatar jalan surgawi Sufang tiba-tiba meledak dengan ki ungu. Nasib jalan surgawi yang agung menyapu laba-laba keberuntungan dengan kekuatan yang menghancurkan. Sutra laba-laba keberuntungan hancur selapis demi selapis oleh takdir jalan surgawi dan kekuatan takdir avatar keberuntungan ungu. Laba-laba keberuntungan juga dikirim terbang. Manusia, kamu tidak sederhana. Aku bukan tandinganmu, tapi kamu bisa melupakan penindasanku. Melihat situasinya tidak bagus, laba-laba keberuntungan terjun ke dalam air berdarah di bawah. Sedikit yang dia tahu. Saat laba-laba itu jatuh ke dalam genangan darah, garis tipis muncul dari antara alis Sufang. Dalam sekejap, ia melintasi jarak antara mereka berdua dan memasuki tubuh laba-laba di genangan darah. Kehidupan menarik garis karma. Untuk menekan laba-laba keberuntungan, Sufang tidak segan-segan menggunakan teknik penyusutan kehidupan jalan surgawi untuk menanam karma di tubuh laba-laba keberuntungan. Keluar. Sufang menarik salah satu ujung garis karma, dan nasib laba-laba keberuntungan segera terkendali. Tanpa sadar ia terbang keluar dari air berdarah seperti boneka yang dikendalikan oleh tali takasat mata. Tidak, aku tidak akan pernah tunduk pada manusia lemah. Laba-laba keberuntungan masih menolak pada awalnya. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, bagaimana ia bisa melawan takdir. Sufang mengendalikan garis karma dan menarik laba-laba keberuntungan ke istana Jiuksuandao. Namun, Sufang terus menggunakan teknik penyusutan kehidupan jalan surgawi, dan pada saat yang sama, dia menggunakan keinginan enam orang suci dao ekstrim untuk menghancurkannya. Di bawah tekanan takdir dan kemauan kuat enam orang suci dao ekstrim, laba-laba keberuntungan secara bertahap berhenti melawan. Ia akhirnya tenang dan menjadi sangat jinak. Dengan laba-laba keberuntungan dan tubuh dharma nasib umu, saya memiliki kemampuan untuk mengendalikan nasib saya sendiri dan nasib orang lain. Ketika laba-laba keberuntungan cukup kuat, saya bahkan dapat mengendalikan nasib dunia mistik dan bahkan kekuatan utama. Mulai sekarang, di alam ilahi Jiuksuan, siapa yang dapat menghentikan kebangkitan saya yang menantang surga? Aura Sufang lemah, tapi matanya sangat sehat dan sehat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat mendominasi. Kali ini, penggunaan teknik penyusutan kehidupan jalan surgawi telah menyebabkan Sufang harus membayar mahal. Tidak hanya semangatnya yang lemah, tapi dia juga telah kehilangan hampir separuh umurnya. Rambutnya telah memutih, dan dia tampak seperti orang tua. Bahkan badan Dharma jalan surgawi, badan Dharma takdir ungu, dan badan Dharma lainnya auranya melemah, seolah-olah asal usulnya telah rusak. Menanam nasib secara paksa dan mengendalikan nasib orang lain akan menghabiskan banyak tenaga hidup. Laba-laba keberuntungan adalah monster yang dibentuk oleh takdir, dan termasuk dalam kategori takdir. Ketika Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan jalan surgawi untuk mengendalikan nasibnya, konsumsinya bahkan lebih mengejutkan. Sufang menyimpan tubuh Dharma jalan surgawi kembali ke istana Jiuk Suandao. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih rainbow blood lotus. Teratai darah pelangi terpisah dari air darah dengan akar dan bunganya, dan mendarat di tangan Sufang. Teratai darah pelangi memiliki tujuh warna, dan akar teratai panjangnya tiga kaki. Ada total tiga segmen, dan sepertinya itu terkondensasi dari darah segar. Ini mungkin asal mula nama rainbow blood lotus. Suara menyedihkan laba-laba keberuntungan terdengar, Guru, benda spiritual ini dapat membantu saya mengubah dan meningkatkan kekuatan saya. Saya mohon guru untuk menganugerahkan akarnya kepada saya. Saya hanya memerlukan satu bagian. Sufang menjawab, Tuhan ini mengerti. Saat ini, Zong Diyun terbang ke Sufang. Melihat teratai darah pelangi di tangan Sufang, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Sufang da, itu semua berkat kekuatanmu sehingga kami mendapatkan teratai darah pelangi. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk memintanya dari Anda. Tapi ini menyangkut hidup dan mati ayahku. Aku hanya bisa bermuka tebal dan bertanya padamu. Sufang berkata, Aku ingin satu ruas akar teratai darah pelangi. Jika hal itu berdampak pada pengobatan luka ayahmu, aku bisa pergi bersamamu dan membantu ayahmu pulih. Penyebab utama cedera ayah Zong Diyun adalah laba-laba keberuntungan. Dia tidak benar-benar terluka, tapi nasibnya sangat buruk. Ia terkikis oleh kekuatan malapetaka dan kemalangan, serta kekuatan pembusukan dan wabah penyakit. Sufang tentu saja punya cara untuk menghadapinya. Zong Diyun menghela nafas lega dan berkata dengan tegas, Saya hanya perlu satu bagian untuk mengobati luka ayah saya. Sedangkan untuk dua bagian sisanya, Sufang da dapat mengambil semuanya. Jika aku membutuhkan bantuan Sufang da, aku harus merepotkan tuanku. Itu bagus sekali. Sufang melambaikan tangannya dan mengeluarkan aura pedang yang tajam. Dia memotong sebagian akar teratai dan menyerahkannya kepada Zong Diyun. Dua ruas akar teratai yang tersisa, bersama dengan teratai darah pelangi, disegel oleh Sufang dan disimpan di Istana Jiuksuandao. Meskipun Sufang memiliki avatar nasib ungu, Rawa Adversity bukanlah tempat tinggal lama. Selain itu, dia telah menggunakan Lifeshrinking Art dan kehilangan umur yang sangat mengejutkan. Dia harus pulih secepat mungkin. Dalam kondisinya saat ini, tidak cocok baginya untuk menjadi jenderal ilahi pembantaian berdarah. Di zona terlupakan bumi, entah bahaya apa yang menantinya, terutama Ling Xingchen. Sufang harus waspada, belum terlambat untuk memasuki zona terlupakan bumi setelah ia pulih ke kondisi puncaknya. Dalam keadaan di mana avatar nasib ungu bergabung dengan tubuh fisiknya, Sufang dengan cepat meninggalkan Rawa Kesulitan bersama Zong Diyun dan datang ke lembah darah di luar Rawa Kesulitan. Sufang sudah memperkirakan bahwa dengan kepribadian Zhang Sun Yao Yang, dia tidak akan memiliki kesabaran untuk menunggu di luar. Selain itu, Sufang telah melarikan diri ke Rawa Kesulitan. Menurutnya, dia pasti akan mati. Tidak perlu menunggu. Sufang dah, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalasnya. Begitu mereka keluar dari Rawa Kesulitan, Zong Diyun menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada Sufang lalu pergi. Di lembah darah, ada sebuah pintu yang memungkinkan para penggarap untuk pergi. Itu bisa secara langsung memindahkan mereka ke waktu dan ruang sebelum mereka memasuki lembah darah. Zong Diyun sedang terburu-buru untuk kembali dan menggunakan teratai darah pelangi untuk menyembuhkan ayahnya. Oleh karena itu, dia tidak menjadi jenderal ilahi pembantaian berdarah dan meninggalkan lembah darah langsung dari zona pembantaian manusia. Jika bukan karena Zong Diyun, aku tidak akan bisa mendapatkan laba-laba dan teratai darah pelangi. Kuharap dia bisa menyembuhkan ayahku. Kalau tidak, aku harus membantu. Sufang menemukan lembah pegunungan terpencil. Dia membuka gua tempat tinggal dan menciptakan formasi. Kemudian ia mulai menghonsum sipil kuno dan sari darah ahli untuk memulihkan hidupnya. Kali ini, dia menghabiskan banyak energi. Untungnya, si Suan Dauzu telah memberi Sufang pil kuno untuk menambah umurnya. Bersama dengan esensi darah para ahli yang melampaui Daumaster, kecepatan pemulihan Sufang sangat mengejutkan. Saat ia pulih, Sufang mengupas bagian akar teratai darah pelangi untuk dikonsumsi laba-laba. Hanya ada satu bagian yang tersisa. Sufang tidak dapat menggunakannya untuk saat ini. Namun, benda spiritual langka seperti itu jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Sufang menyegel akar teratai dan teratai bersama-sama. Mungkin mereka akan sangat berguna di masa depan. Sufang melepaskan Huang Jiangpeng dan ahli lainnya yang baru saja diataklukkan, menyuruh mereka menerobos ke dewa pembunuh berdarah sesegera mungkin. Sufang telah membelenggu jiwa dan nasib mereka, sehingga mereka tidak takut dengan pemberontakan dan sejenisnya. Waktu berlalu. Tanpa disadari, hampir seribu tahun telah berlalu. HP Sufang akhirnya pulih ke puncaknya. Sudah waktunya untuk menelan batu jahat darah dan menjadi jenderal pembantai darah ilahi. Lalu, aku akan menuju ke wilayah pembantaian bumi. Ling Xinchen, kuharap bisa bertemu denganmu di sana. Niat membunuh yang ganas keluar dari hati Sufang. Dia membalik tangan kanannya dan mengeluarkan batu jahat darah. Kemudian, dia menggabungkan avatar Blutfin dengan tubuh fisiknya dan mulai menyerap Blutfin aura dari Blutfin Stoney. Aura pembunuh yang murni dan agung melonjak dari telapak tangan Sufang dan mengalir ke tubuh Dharma pembunuh darah Sufang. Niat membunuh yang mengerikan menyerang kesadaran Sufang dan Daohar. Sufang mau tidak mau ingin membunuh secara sembarangan untuk melampiaskan niat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Meskipun aura iblis darah dari batu jahat darah sangat murni dan bermutu tinggi, penggabungan dengan batu jahat darah juga merupakan hal yang sangat berbahaya. Jika Daohar seseorang tidak cukup kuat, mereka mungkin terpengaruh oleh niat membunuh. Beberapa orang bahkan mungkin kehilangan kesadaran dan menjadi mayat hidup yang hanya tahu cara membunuh. Sufang memiliki Daohar diok berwarna-warni. Serangan niat membunuh dari Blood Evil Stone tidak dapat mempengaruhinya. Ketika sejumlah besar Blood Fin Aura diserap oleh tubuh Dharma, itu menjadi lebih kuat. Jubah merah darah di tubuhnya juga mulai menyusut dan mengembun menjadi baju besi berwarna merah darah. Sembilan bintang hitam juga menghilang, berubah menjadi tanda perak samar di dada kanan armor berwarna merah darah. Komandan pembunuh darah memiliki jubah berwarna merah darah dengan pola bintang pembunuh hitam, sedangkan jenderal dewa pembunuh darah memiliki baju besi berwarna merah darah dengan kemampuan bertahan yang lebih kuat. Pola bintang pembunuh juga berubah menjadi perak. Sufang belum memadatkan bintang perak. Hanya setelah memasuki zona pemusnahan dan melewati percobaan pertama barulah dia bisa memadatkan bintang pembunuh perak. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa dia bisa menjadi jenderal dewa pembunuh darah yang asli pada saat itu. Saat baju besi berwarna merah darah terkondensasi, cahaya merah darah menyembur keluar dari kehampaan dan menyelimuti Sufang. Kemudian, dia tersedot ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Sufang melihat cahaya merah darah di depan matanya. Tubuhnya pun berubah menjadi bulu. Dia hanya bisa mengikuti arus, membiarkan ruang terdistorsi dan kekuatan suci mengendalikannya. Ketika semuanya kembali normal dan tubuhnya bertambah berat, dia menemukan dirinya berada di ruang waktu baru. Seperti zona pemusnahan, dunia ini dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Namun, itu sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Ada darah di mana-mana, dan awan darah melayang di langit. Sufang sekarang berada di Ngarai. Barisan pegunungan berwarna merah darah di kedua sisi hampir sejajar dengan langit. Ngarai di antara mereka jauh lebih sempit daripada zona pemusnahan, lebarnya hanya puluhan ribu mil. Yang berbeda dari pembantaian manusia adalah ada sembilan kota kecil di Ngarai. Ini adalah zona pemusnahan lembah darah. Metode pelatihan di Annihilation Zone juga berbeda dengan Annihilation Zone. Target pelatihannya bukan hanya monster darah, tapi juga kultifator lainnya. Lokasi pelatihannya juga bukan di luar lembah darah, melainkan di dalam kota. Ada total sembilan kota, penggarap dari berbagai dunia mistik dong suan berkumpul di kota. Semuanya ahli. Di dalam setiap kota, ada platform pembunuh darah. Hanya dengan mengumpulkan poin yang cukup pada platform pembunuh darah, seseorang dapat memperoleh gelar jenderal ilahi pembunuh darah melalui pelatihan. Oleh karena itu, kesulitan pelatihan di Annihilation Zone 10 kali lebih sulit daripada Annihilation Zone. Itu juga jauh lebih berbahaya. Banyak komandan pembunuh darah yang sering terjebak di kota pertama setelah dipromosikan menjadi jenderal dewa pembunuh darah. Mereka adalah jenderal pembunuh darah setengah langkah yang tidak dapat memadatkan bintang pembunuh bahkan setelah ratusan ribu tahun. Sufang telah mempelajari informasi ini dari informasi yang diperolehnya dari kamar dagang sebelum memasuki lembah darah. Namun, situasi sebenarnya hanya dapat dipahami melalui pengalaman pribadi. Tidak jauh dari tempat gerbang ini, seseorang juga dapat meninggalkan lembah darah. Namun, setelah dilihat sekilas, Sufang terbang menuju kota pertama tanpa ragu-ragu. Tujuannya bukan hanya menjadi jenderal dewa pembunuh darah tetapi juga menjadi dewa pembunuh darah. Tentu saja, dia tidak akan pergi begitu saja. Begitu dia meninggalkan gerbang dan kembali ke dunia nyata, apa yang menunggunya adalah penindasan tanpa ampun terhadap tiga sekte misterius Taishang. Dia tidak punya pilihan selain menjadi dewa pembunuh darah agar dilindungi oleh hukum Jiu Suan. Suosh, Suosh, Suosh. Sufang belum terbang jauh ketika tiga siluet merah muncul dari kanan, menghalangi jalan Sufang. Ini adalah tiga kultifator tertinggi, semuanya mengenakan armor darah, tapi mereka adalah jenderal ilahi pembantaian berdarah yang tidak bisa memadatkan bintang pembunuh. Di lembah darah, jenderal dewa pembunuh darah ini disebut jenderal dewa pembunuh darah setengah langkah, yang juga dikenal sebagai jenderal dewa palsu. Berbeda dengan para pembudidaya yang pernah dilihat Sufang di lembah darah sebelumnya, ketiga pembudidaya ini memiliki mata merah darah yang dipenuhi dengan niat manik dan membunuh. Aura mereka juga kacau, jelas sekali bahwa mereka sudah terlalu lama tinggal di lembah darah dan kesadaran mereka telah terpengaruh. Pendatang baru. Kultifator botak di tengah menyapu Sufang dengan sinar merah darah di matanya. Dia mengjilat bibirnya seperti binatang buas yang haus darah, membuat orang bergidik. Apa masalahnya? Sufang berkata dengan acuh tak acuh. Meski uji coba zona pemusnahan bumi diadakan di dalam kota, bukan berarti di luar kota akan damai. Beberapa kultifator yang tinggal di lembah darah sepanjang tahun terpengaruh oleh ki darah dan menjadi haus darah. Wajar jika mereka membunuh orang tanpa alasan. Ada juga beberapa pembudidaya yang, karena tidak dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi, mulai membunuh orang dan mencuri harta mereka. Ini adalah lembah darah, tidak ada aturan, hanya pembunuhan. Semut kecil dari tahap kebenaran dao atas juga dapat dipromosikan menjadi jenderal dewa pembunuh darah. Kultifator botak itu terkejut saat melihat kultifasi Sufang. Mata kultifator di sebelah kiri terbakar dengan api merah darah yang mengerikan. Dia berkata dengan penuh semangat, kami bersaudara telah bertemu dengan seekor domba gemuk kali ini. Anak ini pasti mengandalkan bantuan seorang ahli untuk sampai ke zona pemusnahan bumi. Tuan muda ini pasti sangat kaya. Lalu apa? Memimpin. Perban kebajikan. Kultifator di sebelah kanan tersenyum galak. Cahaya merah darah bersinar di gelabelanya. Sebuah pemikiran yang terbentuk oleh niat membunuh menyerang Sufang dengan ganas. Kamu mendekati kematian. Sufang tersenyum dingin. Bayangan tongkat muncul dari matanya, memancarkan aura kekerasan dan ganas. Staffnya terjatuh. Serangan pikiran kultifator langsung runtuh di bawah serangan niat membunuh yang terkandung dalam staff. Kultifator tidak sempat bereaksi dan dipukul oleh staff. Pelindung darah di tubuhnya hancur dan tubuh dharmanya juga runtuh, berubah menjadi tumpukan daging cincang. Bukan hanya tubuh dharmanya, bahkan tubuh fisiknya pun ikut terbunuh akibat serangan Sufang. Dua kultifator yang tersisa terkejut. Saat ini, Sufang menggunakan mata pemusnahan sejati. Pikiran seperti jarum melesat ke gelabela kultifator botak, menembus istana Dao dan jiwanya. Kultifator botak itu berteriak kesakitan. Segera setelah itu, Sufang melesat ke depan dan meninju kepalanya. Aura pembunuhan yang mengerikan berdampak pada istana Dao dan kemauannya, menyebabkan kepalanya hancur berkeping-keping. Kultifator yang tersisa tidak menyangka bahwa dia telah bertemu dengan ahli yang begitu kuat ketika dia mengira telah menangkap seekor domba gemuk. Dia sangat ketakutan dan menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Ledakan. Sepatu bot berharga penghentak api milik Sufang meraung. Dampak yang sangat besar membuat Sufang bergegas keluar seperti kilat dan muncul di belakang kultifator dalam sekejap. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih lebih dari selusin pedang ki, yang berubah menjadi formasi pedang dan menyapu ke arah penggarap. Pelindung darah di tubuh kultifator bertahan sesaat sebelum dibunuh oleh formasi pedang. Yang lemah adalah mangsa yang kuat. Kamu ingin membunuhku, Sufang. Pada akhirnya, kamu mati di tanganku. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Sufang menunjukkan sisi pembunuh dan ganasnya dalam kondisi tubuh Dharma Setan Darah. Kemudian, dia mengaktifkan tubuh Dharma Setan Darah dan melahapki darah ketiga pembudidaya. Saat kidarah diserap oleh tubuh Dharma Setan Darah Sufang, pelindung darah Sufang menjadi lebih padat. Bintang pembunuh perak di pelindung darah juga menjadi lebih jelas. Ini baru permulaan. Akan ada lebih banyak pembunuhan nanti. 2699 Dalam perjalanan menuju kota pertama, kurang dari 500 km jauhnya, Sufang menghadapi tiga penyergapan di sepanjang jalan. Bisa dilihat betapa kacaunya lembah darah. Untungnya, tidak ada ahli sejati di antara para petani yang merampok di luar kota. Sufang dengan mudah membunuh para penggarap yang mencoba membunuhnya dan mencuri hartanya. Dia tiba di luar kota. Dia menoleh. Ada bintang berwarna darah melayang di atas kota. Itu memancarkan cahaya merah darah yang menyelimuti seluruh kota, membentuk penghalang yang kuat. Di luar kota, ada sebuah tablet batu hitam setinggi seribu kaki. Ada sebaris kata-kata berdarah di sana, kota pembunuh bintang nomor satu. Sufang bisa merasakan niat membunuh yang sangat mengejutkan dan aura mengerikan di luar kota. Itu lebih kuat dan lebih maju daripada di luar kota. Sufang berpendapat bahwa mengolah klon iblis darah di kota akan jauh lebih efektif daripada di luar. Namun, jika Dawhart seseorang tidak cukup kuat, itu juga akan menjadi ujian besar. Dia mendekati penghalang di luar kota. Tanda perak pada pelindung darah melepaskan niat membunuh tajam yang mendarat di penghalang. Kidarah di penghalang itu berjatuhan, memperlihatkan sebuah jalan menuju kota. Sufang lewat dan tiba di dalam kota. Pemandangan di dalam sangat berbeda dengan di luar. Kota itu tidak besar, hanya ada satu jalan dengan dua baris rumah batu berwarna gelap di kedua sisi jalan. Orang-orang datang dan pergi di jalan. Jika bukan karena niat membunuh yang kuat, Sufang akan mengira dia telah tiba di kota yang dibangun oleh faksi budidaya tertentu. Sufang berjalan di sepanjang jalan dan berjalan ke tengah kota. Segera, Sufang menyadari bahwa tempat ini berbeda. Selain beberapa jenderal ilahi setengah langkah seperti Sufang, ada banyak kultifator Dao True Realm di jalan. Dia bahkan bisa melihat banyak manusia dan beberapa ras asing yang tampak aneh. Sungguh aneh kalau manusia muncul di kota lembah darah. Manusia dan ras asing ini tidak memasuki lembah darah dari dunia luar. Mereka adalah kultifator yang berkembang biak di lembah darah. Inilah asal-muasal manusia fana itu. Sedangkan untuk ras asing masih dalam kondisi berkembang biak. Mereka dibawa ke lembah darah oleh para kultifator dan dilahirkan di lembah darah. Seiring waktu, manusia dan ras asing ini terbentuk. Para kultifator yang memasuki lembah darah untuk berlatih juga kebetulan membutuhkan jasa manusia dan ras asing ini. Jadi, dari generasi ke generasi, mereka bertambah banyak. Karena mereka dilahirkan di lembah darah, manusia dan ras asing ini hanya bisa tinggal di kota seumur hidup mereka. Mereka biasanya adalah budak dan menjadi tingkat keberadaan terendah di kota. Tidak hanya ada manusia dan suku asing, tetapi para penggarap di kota juga sangat berbeda dari para penggarap di luar. Karena terkikisnya roh primordial dan kesadaran mereka secara terus-menerus oleh aura pembunuhan, ditambah dengan pengalaman membunuh dalam jangka panjang, sebagian besar pembudidaya di sini sama dengan yang ditemui Su Fang di luar kota, semuanya tampak manik dan haus darah. Kurang dari dua jam setelah Su Fang memasuki kota, dia menyaksikan tiga pertempuran antara para kultifator dengan matanya sendiri. Pada akhirnya, satu pihak terbunuh dalam ketiga pertempuran tersebut. Kota ini bukan kota biasa. Ini adalah kota pembantaian. Semua orang di sini gila. Su Fang merasakan hawa dingin di hatinya. Dia sangat waspada sepanjang perjalanan. Su Fang sekarang memahami bahwa lembah darah bukan hanya tempat pelatihan bagi para jenius dari wilayah ilahi Suan Timur, tetapi juga tempat perlindungan bagi para kultifator. Banyak pembudidaya diburu oleh musuh atau menjadi bandit. Mereka terpaksa melarikan diri ke lembah darah, berharap mendapatkan gelar jenderal ilahi atau guru ilahi. Sejak saat itu, mereka akan mengubah identitas mereka dan melambung ke puncak. Namun, mereka yang bisa mendapatkan gelar seperti itu sangatlah jarang. Kebanyakan dari mereka hanya bisa tinggal di lembah darah sampai mereka mati. Jika saya tidak bisa mendapatkan gelar guru ilahi pembantaian berdarah, saya hanya bisa terjebak di lembah darah. Seperti kebanyakan kultifator, pada akhirnya saya akan jatuh ke dalam kegilaan dan mati. Penggarap hanya bisa tinggal di lembah darah paling lama satu juta tahun. Dalam jutaan tahun ini, saya harus menjadi guru ilahi pembantaian berdarah, apapun yang terjadi. Melihat para kultifator itu, pikiran Su Fang menjadi lebih bertekad. Selain kegilaan dan pembunuhan, ada juga hal-hal baik di kota ini. Suan Bao, Pil, dan benda spiritual dijual di rumah batu di kedua sisi jalan. Tidak ada kekurangan harta karun berkualitas tinggi. Ada juga penggarap yang mendirikan lapak di pinggir jalan, namun kualitasnya jauh lebih buruk dibandingkan yang ada di rumah batu. Su Fang dengan santai berjalan-jalan di beberapa toko dan menemukan beberapa jenis benda roh langka yang sangat sulit ditemukan di dunia luar. Sayangnya, mata uang yang mereka perdagangkan bukanlah pil obat atau harta karun mendalam, melainkan batu jahat darah. Su Fang bertanya-tanya dan menemukan bahwa batu jahat darah adalah barang paling berharga di kota. Harta lainnya seperti pil dan suan bao berada di urutan kedua. Di hutan belantara di luar kota, ada tambang yang berisi batu jahat darah. Seseorang juga bisa mendapatkan batu jahat darah dengan membunuh monster darah. Selain itu, peluang mendapatkan batu jahat darah dari membunuh monster darah di zona pemusnahan bumi jauh lebih tinggi daripada di zona pemusnahan manusia. Su Fang hanya memiliki dua batu jahat darah sekarang. Selain itu, ia tidak kekurangan sumber daya. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan kedua batu jahat darah ini. Eh, itu jiwa awan, itu sebenarnya cloud soul. Tanpa sengaja, tatapan Su Fang menyapu sebuah kios di pinggir jalan. Dia menemukan seikat suan guang mengambang di kios. Benda berwarna-warni seperti awan tersegel di dalamnya, tapi ia terus-menerus menggeliat seperti makhluk hidup. Benda ini disebut cloud soul. Itu adalah benda spiritual yang dipelihara oleh lautan awan yang terbentuk secara alami di kedalaman kekacauan. Secara umum, sangat sedikit kultifator yang mengenali cloud soul. Alasan mengapa Su Fang mengenalinya secara sekilas adalah karena cloud soul adalah salah satu benda spiritual yang diperlukan untuk memelihara inti dao surgawi. Ada penjelasan rincin tentang cloud soul dalam metode budidaya yang dibeli Su Fang dari kamar dagang. Persis seperti yang dia lihat sekarang. Benda-benda spiritual yang diperlukan untuk memelihara inti dao surgawi semuanya adalah benda langka yang sulit ditemukan di dunia mistik. Untuk mendapatkan teratai darah pelangi, Su Fang telah menghabiskan banyak usaha. Dia tidak menyangka akan menemukan benda spiritual seperti itu saat dia memasuki zona pemusnahan duniawi. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Pak, bolehkah saya bertanya barang apa ini? Su Fang tidak dapat mengungkapkan bahwa dia tertarik pada jiwa roh awan. Dia pertama kali melihat item lain di tanah sebelum melihat Cloud Spirit Soul dengan santai. Siapa yang tahu gelombang? Su Fang bertanya tiga kali berturut-turut, tetapi pemilik kios tidak menjawab. Sebaliknya, dia mendengar erangan nafsu. Dia menolak dengan kaget. Ia melihat pemilik warung sedang memeluk seorang wanita, tangannya tak henti-hentinya membelai tubuh bagian bawah wanita tersebut. Bagaimana dia bisa peduli pada Su Fang? Pemilik kios adalah seorang kultifator dao lord tingkat menengah. Dia memiliki rambut acak-acakan, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Wanita itu berasal dari ras yang berbeda. Dia tampak seperti manusia normal dengan penampilan mempesona, namun tubuhnya ditutupi lapisan sisik hijau. Dia sebenarnya adalah wanita dari klan ular iblis. Su Fang tidak menyangka akan bertemu dengan pemilik kios yang begitu menjijikan. Alisnya berkerut. Saat dia hendak terus bertanya, pemilik kios mulai berhubungan S3 kilodetik dengan wanita klan ular iblis tanpa hambatan di pinggir jalan. Dia tidak berbeda dengan binatang buas yang sedang kepanasan. Pak, bolehkah saya bertanya barang apa ini? Su Fang mengendalikan emosinya dan bertanya lagi. Baru kemudian pemilik kios mendengarnya dan berhenti. Wanita klan ular iblis mendorong pemilik kios menjauh, bangkit, dan lari. Nak, kamu bahkan tidak tahu apa itu, tapi kamu menggangguku dan menghancurkan bisnisku. Pemilik kios menatap tajam ke arah Su Fang. Menemukan budidaya Su Fang, mata pemilik kios berbinar. Aku juga tidak tahu apa itu. Aku menjualnya atas nama orang lain. Nak, jika kamu menginginkannya, berikan aku 100 batu jahat darah dan itu milikmu. 100 batu jahat darah. Su Fang mengerutkan kening. Ia tak menyangka pemilik warung akan meminta harga selangit. 100 batu jahat darah terlalu mahal. Su Fang menggelengkan kepalanya dan meninggalkan kios. Dia hanya memiliki dua batu jahat darah di tubuhnya. Bagaimana dia bisa membeli Cloud Soul? Karena dia tidak bisa membelinya, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan Cloud Soul. Nak, beraninya kamu mengolok-olokku. Beri aku 10 batu jahat darah atau satu kaki. Pemilik kios menjadi marah dan mengeluarkan raungan yang mematikan. Kamu baru saja menanyakan harganya, dan kamu ingin 10 batu jahat darah atau satu kaki milikku. Su Fang menghentikan langkahnya dan menatap pemilik kios dengan tatapan dingin. Nak, kamu baru di sini, kan? Aku akan memberimu pelajaran kali ini. Di kota pembunuh nomor satu, Anda harus membayar untuk membuka mulut. Pemilik warung mencibir dengan galak. Lalu dia menunjuk ke dadanya dan berkata dengan bangga, perhatikan baik-baik. Aku dari Blut Willow Gang. Jika kamu tidak ingin mati, serahkan batu jahat darah atau tinggalkan kakimu. Geng Willow Darah Su Fang menemukan ada pola daun willow berdarah di dada pelindung darah pemilik kios. Itu jelas merupakan simbol dari kekuatan tertentu. Ini adalah pertama kalinya dia berada di sini, jadi dia secara alami tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Blut Willow Gang. Saat ini, banyak kultifator berkumpul untuk menonton pertunjukan. Dari diskusi para pembudidaya ini, Su Fang mengetahui detail dari Blut Willow Gang. Ternyata di kota yang penuh dengan pembantaian ini, banyak petani yang bersatu membentuk berbagai kekuatan. Geng Blut Willow adalah salah satunya. Meskipun mereka bukan pasukan teratas, mereka masih merupakan salah satu pasukan teratas di kota pembunuh bintang nomor satu. Pemilik kios adalah karakter kecil di Blut Willow Gang. Dia menggunakan nama Blut Willow Gang sepanjang hari untuk menipu orang-orang di kota. Su Fang tampak seperti baru saja tiba, dan budidayanya hanya di alam dao sejati. Jika pemilik warung tidak memerasnya, siapa yang akan dia pemeras? Apa, apakah anak ini ingin menindas Blut Willow Gang kita? Lima petani keluar dari kerumunan. Seperti pemilik kios, pelindung darah mereka memiliki pola daun willow berwarna darah. Para penggarap di sekitarnya mundur satu demi satu. Jelas sekali, mereka sudah familiar dengan pemandangan ini. Anak baru ini akan mendapat masalah besar. Dia hanya berada di alam dao sejati. Bagaimana dia bisa menyelinap ke zona pemusnahan? Orang ini mungkin punya latar belakang tertentu. Entah dia benar-benar punya kahlian, atau dia adalah murid dari kekuatan besar di Dong Suan. Dia hanya menjadi jenderal ilahi setengah langkah dengan bantuan para ahli. Ini adalah lembah darah. Selain kekuatan seperti pavilion Dong Suan dan tiga sekte misterius tertinggi, bahkan naga dewa pun harus patuh. Petik 2. Petik 2. Para penggarap di sekitarnya semua berdiskusi, menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Su Fang menyentuh hidungnya dan tersenyum acuh tak acuh. Dia berkata kepada pemilik kios, saya benar-benar baru di sini. Saya tidak membawa batu jahat darah, dan saya tidak ingin kehilangan satu kakipun. Apa yang harus saya lakukan? Kalau begitu tinggalkan kepalamu. Seorang kultifator Blut Willow Gang berkata dengan dingin. 2.700. Seorang kultifator ramping dan tampan berusia awal dua puluhan keluar dari kerumunan. Su Fang kaget dan tertegun. Dia tidak menyangka seseorang akan membela dirinya di kota pembunuh nomor satu. Terlebih lagi, Su Fang tidak mengenal orang ini. Chu Fang Jenius dari tiga sekte mendalam tertinggi yang telah memenangkan sembilan pertempuran berturut-turut di arena pembantaian darah. Chu Fang Kerumunan itu berteriak kaget. Ekspresi anggota Blut Willow Gang berubah seketika. Murid dari tiga sekte mendalam tertinggi benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Saya bisa melihat mereka kemanapun saya pergi. Aura ganas melonjak di hati Su Fang. Chu Fang memandang Su Fang dengan jijik. Kamu Su Fang. Su Fang menganggup dengan tenang dan berkata, Ya, saya Su Fang. Chu Fang menilai Su Fang dan berkata, Saya tidak menyangka kakak senior Ling Sing Chen benar. Anda tidak akan mati begitu saja di rawa kesulitan. Kamu sungguh tidak sederhana. Kamu tidak hanya membunuh ahli daolord di sisi Tuan Muda Changsun, tapi kamu juga selamat di adversity suam. Tidak heran kakak senior Ling Sing Chen tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Setelah mendengar kata-kata Chu Fang, lima penggarap Blut Willow Gang, serta pemilik kios, langsung diliputi keterkejutan. Dia membunuh ahli daolord dari tiga sekte mendalam tertinggi dan bertahan di rawa kesulitan hanya dengan budidaya alam daol sejati. Orang macam apa ini? Anggota Blut Willow Gang tahu bahwa mereka telah mengalahkan lempengan besi kali ini. Kultifator baru itu bukanlah seekor domba gemuk, melainkan seorang jenius yang tiada taranya. Jika Chu Feng tidak muncul tepat waktu, mereka akan berada dalam bahaya. Lalu, Chu Feng mengungkapkan ekspresi penyesalan. Aku benar-benar ingin bertarung denganmu. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki untuk membuat kakak senior Ling Sing Chen memperlakukanmu sebagai lawan. kakak senior Ling Sing Chen. Su Feng tersenyum acuh tak acuh. Murid-murid yang berasal dari kekuatan besar ini semuanya begitu tinggi, perkasa, dan sombong. Chu Feng memandang Su Feng dan berkata, Selamat. Mulai sekarang, saya akan melindungimu dan membantumu memasuki kota pembunuh ketiga. Begitu kita mencapai kota pembunuh ketiga, kakak senior Ling Sing Chen secara pribadi akan membunuhmu. Nada santainya dipenuhi dengan aura mendominasi yang tak tertandingi, seolah hidup dan mati Su Feng sepenuhnya ada di tangannya. Su Feng terkejut, Ling Sing Chen telah memasuki kota pembunuh ketiga. Anda memang layak menjadi murid dari tiga sekte mendalam tertinggi. Selain itu, Anda bahkan berada di peringkat dalam peringkat mendalam surgawi. Anda telah memasuki kota pembunuh bintang ketiga dengan sangat cepat. Mengabaikan Su Feng, Chu Feng memandang orang-orang dari Blut Willow Gang dan berkata, Karena aku ingin melindungi seseorang, Blut Willow Gang tidak akan menolak untuk memberiku wajah, kan? Saya tidak akan berani. Beraninya Blut Willow Gang tidak memberikan muka kepada Tuan Muda Chu Feng. Kelima penggarap Blut Willow Gang menganggup dan membungku berulang kali, dan pemilik kios hampir berlutut di tanah. Bahkan jika Chu Feng tidak membuka mulutnya, mereka tahu kekuatan Su Feng yang sebenarnya. Bagaimana mereka berani terus memeras Su Feng? Siapa yang tahu? Su Feng memandang Chu Feng dan tiba-tiba tersenyum mendominasi. Kamu berencana untuk melindungiku. Anda harus menepati janji Anda. Chu Feng menganggup dan berkata, Sebagai murid khusus dari tiga sekte mendalam tertinggi, saya secara alami menepati janji saya. Tanpa menunggu dia menyelesaikan kata-katanya. Qi Aura pembunuh yang kuat dan ganas keluar dari antara alis Su Feng dan menyapu pemilik kios dalam sekejap, menyerang hati dan kemauan daunnya. Kil 11 Pemilik kios tertangkap basah dan hati serta kemauan daunnya langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, sosok Su Feng melintas dan tiba di kios. Dia meraih Cloud Soul di tangannya dan langsung menyerapnya ke dalam tubuhnya. Cloud Soul akhirnya ada di tanganku. Su Feng sangat senang karena dia telah memperoleh benda spiritual lain untuk memelihara inti Dao Surgawi yang hamil. Anda Chu Feng kaget dan tertegun. Dia tidak menyangka Su Feng menjadi begitu kejam dan menyerang begitu dia mengatakannya. Nak, kamu mendekati kematian. Kamu berani membunuh seseorang dari Blut Willow Gang. Kamu sudah mati. Lima penggarap Blut Willow Gang langsung marah dan meraung marah. Ketika Su Feng membunuh seseorang, hal itu juga membangkitkan niat membunuh mereka pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, mereka tidak mempedulikan hal lain dan langsung menerkam Su Feng. Su Feng mencibir pada Chu Feng dan berkata, Tuan Muda Chu Feng, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu akan melindungiku? Mengapa Anda menarik kembali kata-kata Anda dalam sekejap mata? Wajah Chu Feng pucat pasi. Dia berteriak pada lima penggarap Blut Willow Gang, enyahlah. Ini memicu getaran hebat di udara dan mengirim para penggarap Blut Willow Gang terbang. Dua di antaranya tewas di tempat dan tiga lainnya juga luka berat. Mereka tidak berani menyerang Su Feng lagi dan segera melarikan diri. Murid dari tiga sekte mendalam tertinggi sungguh menakjubkan. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Selanjutnya, aku harus mengandalkanmu di kota pembunuh nomor satu. Su Feng terkekeh. Wajah Chu Feng menjadi semakin tidak sedap dipandang. Su Feng berteriak pada para penggarap di sekitarnya, apakah kalian semua mendengar itu? Mulai sekarang, jika ada yang berani menyentuhku, Tuan Muda Chu Feng akan mengambil nyawanya. Jika Anda melihat saya di masa depan, sebaiknya Anda menjauh. Setelah mengatakan itu, Su Feng menyerap mayat pemilik kios dan semua barang yang ada di kios itu ke dalam tubuhnya. Lalu, dia pergi dengan angkuh. Chu Feng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Niat membunuh yang dahsyat menyebar, menyebabkan kerumunan di sekitarnya gemetar ketakutan dan dengan cepat membubarkan diri. Di Starkiller City, seseorang tidak bisa terbang dan hanya bisa berjalan. Su Feng dah berjalan menuju arena pembantaian darah di kedalaman kota. Tiba-tiba gelombang. Su Feng berhenti dan melihat ke belakang. Seorang wanita yang mengikuti di belakangnya sangat ketakutan hingga dia terhuyum dan jatuh ke tanah. Wanita ini adalah wanita dari klan ular iblis yang telah dirusak oleh pemilik warung. Dia tidak tahu mengapa dia mengikuti Su Feng. Su Feng bertanya dengan dingin, mengapa kamu mengikutiku? Wanita dari klan ular iblis berlutut di tanah dan melakukan kota berulang kali. Tuan, Anda membunuh orang jahat itu. Anda pasti orang baik. Tolong selamatkan saya. Su Feng berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Dia bukan orang baik, dan dia tidak akan berusaha menjadi orang baik, apalagi pihak lain berasal dari ras yang berbeda. Wanita itu gemetar ketika dia berkata, saya dibesarkan di kota pembunuh bintang nomor satu. Ini pertama kalinya Anda berada di sini dan Anda tidak terbiasa dengan tempat ini. Saya bisa menjadi pemandu Anda dan menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Su Feng bertanya dengan acuh-ta'acuh, apa yang kamu ingin aku bantu? Wanita itu buru-buru berkata, Tuan, orang jahat yang baru saja Anda bunuh memiliki penawar racun di cincin penyimpanannya. Dia meracuni saya dan keluarga saya, memaksa saya untuk melayaninya. Tolong beri saya penawarnya dan keluarga saya akan diselamatkan. Su Feng menghela nafas dalam hatinya. Status ras alien yang lahir di lembah darah ini bahkan lebih rendah daripada manusia. Penggarap dapat membunuh dan menyiksa mereka sesuka mereka. Wanita ini mungkin rendahan, tapi bagaimanapun juga, dia masih hidup. Kapan aku menjadi begitu acuh-ta'acuh terhadap kehidupan? Sebenarnya, aku dilahirkan di alam semesta tingkat rendah, yang mereka sebut sebagai ras budak yang tertinggal di surga. Betapa mulianya aku dibandingkan dengan dia. Su Feng diam-diam merasa khawatir. Kemudian, dia mencari di cincin penyimpanan pemilik kios dan menemukan beberapa obat penawar di dalamnya. Dia melemparkan semuanya ke wanita dari klan ular iblis. Wanita itu menunjuk ke sebuah botol hitam dan berkata dengan heran, ini penawarnya. Su Feng menyeka segel botol dan mengeluarkan pil. Setelah merasakannya, dia menemukan bahwa itu hanyalah penawar racun biasa. Setelah berpikir sejenak, Su Feng mengeluarkan lebih dari 10 obat penawar dan memasukkannya ke dalam botol. Dia memberikannya kepada wanita itu bersama dengan botolnya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Wanita itu terus bersujud kepada Su Feng sampai kepalanya berdarah. Aku hanya bisa membantumu sebanyak ini. Kamu sendirian sekarang. Su Feng melambaikan tangannya dan melangkah menuju ke dalaman kota pembunuh bintang. Dia akan segera meninggalkan kota pembunuh bintang pertama. Mengapa dia membutuhkan panduan? Sekitar enam jam kemudian, Su Feng tiba di pusat kota. Seberkas cahaya keluar dari bintang berwarna darah yang melayang di langit dan mendarat di tanah. Itu mencakup area seluas sekitar seribu kaki dan membentuk penghalang yang kuat. Di dalam penghalang terdapat platform pembantaian darah yang digunakan bagi para kultifator untuk mendapatkan pengalaman. Su Feng melewati penghalang dan masuk. Dia melihat lebih dekat. Di dalam penghalang, ada ruang seluas 10 mil. Benda besar berwarna darah melayang di udara, memancarkan aura darah yang kuat. Itu adalah apa yang disebut platform pembantaian darah. Su Feng sudah tidak asing lagi dengan aturan platform pembantaian darah. Jika seseorang ingin lulus uji coba kota pembunuh bintang pertama, mereka harus memenangkan 10 pertandingan di platform pembantaian darah. Lawan mereka bisa jadi adalah kultifator yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman atau monster darah kuat yang turun dari pembunuh bintang di langit. Memenangkan 10 pertandingan tampaknya sangat mudah, namun ternyata tidak. Mungkin relatif mudah untuk memenangkan beberapa pertandingan pertama, tapi begitu kekuatan seseorang dikuasai oleh kultifator lain, siapa yang akan mengambil inisiatif untuk menantang mereka jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Jika tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menantang mereka, pembunuh bintang di langit akan langsung menurunkan monster darah yang kuat. Kekuatan monster darah ini lebih menakutkan daripada manusia pembudidaya, dan semakin jauh mereka melangkah, mereka akan semakin menakutkan. Oleh karena itu, sangat sedikit kultifator yang mampu memenangkan 10 pertandingan Namun, dengan setiap kemenangan, keuntungannya juga luar biasa. Dengan setiap kemenangan, akan ada kidarah jahat murni dan tingkat tinggi yang turun dari bintang pembunuh berwarna merah darah di langit, membersihkan sum-sum tubuh Dharma jahat darah dan meningkatkan kekuatannya. Setelah memenangkan 10 pertandingan, aura darah akan mengembun menjadi pembunuh bintang dalam armor darah, dengan lancar melewati persidangan dan dipromosikan menjadi Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang 1. Setelah menjadi Jenderal Pembantaian Ilahi Bintang 1, seseorang akan dihargai oleh tidak akan dilindungi oleh beberapa hukum surgawi Jiuksuan. Jenderal Pembantaian Ilahi setengah langkah itu tidak mendapatkan manfaat ini. Di bawah platform pembantaian darah, ribuan kultifator berkumpul, namun tidak ada yang berani menantang. Desir, desir. Begitu Sufang memasuki ruang platform pembantaian darah, dia segera menarik perhatian banyak pembudidaya. Setelah mengetahui bahwa Sufang hanyalah seorang kultifator kebenaran dau tingkat atas, mata banyak kultifator bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, seperti sekawanan serigala lapar melihat seekor domba. Seorang kultifator parubaya segera berjalan menuju Sufang dan menangkupkan tinjunya ke arah Sufang sambil tersenyum. Sobat, apakah kamu seorang jenius yang baru saja datang ke kota pembunuh bintang nomor satu? Sufang menjawab dengan jujur, iya. Senyuman kultifator parubaya menjadi lebih cerah, seolah-olah dia adalah teman lama yang telah mengenal Sufang selama bertahun-tahun. Dia kemudian berkata, kamu pasti seorang murid jenius dengan latar belakang luar biasa yang datang ke lembah darah untuk mendapatkan pengalaman. Saya mencari seseorang untuk bertukar petunjuk. Bagaimana kalau kita bertukar petunjuk di platform pembantaian darah? Sufang menyentuh hidungnya dan berkata dengan canggung, kamu adalah daulor tingkat atas, satu langkah lebih tinggi dariku. Bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk bertukar petunjuk denganmu? Kultifator parubaya itu tertawa dan berkata, tidak masalah. Ketika kita sampai di platform pembantaian darah, saya akan menekan kultifasi saya ke tingkat yang sama dengan Anda. Sufang ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Kamu harus menunjukkan belas kasihan ketika saatnya tiba. Tentu saja, tentu saja. Tentu saja, tentu saja.